7 Pendekar Tian Sanjilid 12 Dalam pada itu Cipang belum berhenti, kembali ia melontarkan beberapa serangan aneh pula. Terpaksa Chiao Lem menarik pedang menjaga diri, dan dalam hati ia pun semakin heran dan mendongkol. Di sebelah sana setelah satu lawan satu leng Bwe Hang mendesak Cechin Kun hingga men mundur terus. Pada waktu merangsek musuh dan ketika lewat di samping kuih Tiong Bing, masih sempat Bwe Hang menyelingi sekali pukulan ke arah Seng Tianting, meski tak mengenai sasaran, tapi angin pukulannya sudah membuat kedua potlot baja Tianting tergoncang pergi, dan kesempatan itu segera digunakan. Tiong Bing untuk melompat keluar kalangan dan melindungi Boh Wan Lian dan Tri Yohwa Chiao keluar dari keroyokan musuh. Meski Chiao Lem kena dibikin bingung oleh beberapa tipu serangan aneh Hon Cipang, namun memang ia seorang cerdik, ketika ia berpikir kesanggupan Hon Cipang hanya dalam dua tahun masakah bisa mendapatkan ilmu silat yang begitu hebat, untuk melatihnya dalam setahun dua tahun rasanya belum juga mencapai tingkat yang sempurna, kenapa harus takut padanya. Maka segera seluruh jalan darah dalam tubuhnya ia tutup rapat, ia bersedia menerima gebukan orang dengan serangan aneh itu, sambil melindungi diri dengan Sini Kiam Hoat yang liai dari Tian San, segera ia menerjang maju dengan dekat. Sini Kiam Hoat dari Tian San Kiam Hoat ini berlawanan dengan Tui Hang Kiam Hoat yang mengutamakan menyerang, tapi sangat rapat buat menjaga diri dan dapat dimainkan dengan bebas dan bagus di tempat terbuka atau di ruangan sempit. Kini Chow Chiao Lem mengeluarkan ilmu pedangnya ini ditambah jalan darah sudah ditutupnya semua untuk melawan Hon Cipang, dapat dipastikan tidak nanti ia kalah, maka begitu ia menerjang, terang Cipang tak berdaya, terpaksa ia mengandalkan gerak tubuhnya yang aneh itu untuk berkelit dan bertahan sedisanya. Di pihak sana sesudah Leng B.W.E. Hang menggempur mundur C.Cin Kun, ia tidak lantas mengudak lagi, tapi mendadak membalik tubuh terus menerjang ke kalangan pertarungan yang ramai itu, ia menolong keluar dari kepungan musuh Tong Bing Hwesio, Siang Ing dan Tiatol. Keruan saja Chiao Lem menjadi gugup khawatir musuh kabur, lekas ia maju mencegat lagi. Tapi beruntun segera B.W.E. Hang menyambutnya dengan tiga kali tusukan bertenaga besar luar biasa. Dalam hal tenaga dalam Chiao Lem sedikit kalah, meski ilmu pedang yang dia mainkan begitu hebat oh masih tergoncang oleh angin senjata B.W.E. Hang, terpaksa ia berkau-kau lagi minta C.Cin Kun lekas maju membantunya pula. Namun cepat Kui Tiong Bing sudah mendahului mencegat, ia galung pedang masya tengkau pekiam di tangannya terus mendadak disabetkannya. Tatkala C.Cin Kun melihat seorang pemuda bertangan kosong memapak dirinya, semula ia tak memandang sebelah mata, siapa tahu mendadak sinar perak menyambar ke arahnya, lekas ia angkat senjata hendak menangkis, tapi ujung pedangnya segera tertabas putus. Sungguh tidak kepalang terkejutnya C.Cin Kun, lekas ia tekan senjata lawan ke bawah dengan pedang kirinya yang sementara itu sudah saling menempel. Seketika Tiong Bing merasa pedangnya tertindih benda ribuan kati beratnya hingga tak sanggup menariknya kembali. Lekas ia menggunakan tailik engjiao keng atau ilmu cakar. Berpenaga raksasa, ia mencengkeram pergelangan tangan lawan. Terpaksa C.Cin Kun menangkis dengan pedang kanan, dan sedikit perubahan ini telah mengurangi daya tekanan pedang kirinya hingga cepat sekali Kui Tiong Bing dapat menarik kembali senjatanya, lalu kedua orang sama-sama melompat beberapa langkah ke samping. Berulang-ulang menghadapi lawan tangguh, diam-diam C.Cin Kun membatin, aku giat melatih diri selama tahun 1950-an tahun di Tiang Pek San dan tadinya menyangka bisa menjegoi jagad tanpa ada tandingan. Siapa duga begitu sampai kota raja sudah beberapa kali kecundang, kini malahan seorang bocah ingusan saja mampu menahas putus ujung pedangku, lalu di daerah Tiong Goan sini sebenarnya ada berapa banyak orang kosenin. Ia tidak tahu bahwa sesungguhnya Kui Tiong Bing juga sangat terkejut, kalau bukan pedangnya yang bisa lemas dan keras sesuka hatinya, mungkin ia sudah terjungkal oleh tenaga tekanan orang tadi. Sungguh belum pernah ia alami tenaga dalam orang setinggi ini sejak ia muncul di kalangan Kang Ou. Begitulah sedikit merandeknya C.Cin Kun, sementara Leng B.W.E. Hang sudah bisa menggabungkan diri dengan Kui Tiong Bing dan bersama-sama para pahlawan lain terus saja menerjang keluar. Lekas Chow Chiaulem berteriak dan mementak memberi perintah agar pasukan pengawal di depan sana mengurung rapat semua jalan dan memasang barisan kepungan, bahkan di atas rumah-rumah penduduk segera ia siapkan pula barisan pemanah, sedang jago-jago bayangkara kerajaan yang terpilih juga sudah membanjir datang dari kedua sayap dan belakang. Kiranya sekarang Chow Chiaulem sudah bisa mengukur kekuatan lawan dan sudah yakin akan kemenangan di pihaknya, maka ia lantas mengatur dan memberi perintah dengan tenangnya. Teriaknya pula, Tianting, lekas kau pergi mencegat pemuda baju kuning itu. C.C.L.C.M.P.W., mari. Kita bersama-sama menempur Leng B.W.E. Hang pula, mengenai si Dogol itu tak perlu takut padanya, ia hanya macan gadungan saja. T.C.H., kau saja yang mencegat dia. Dan saudara-saudara yang lain, marilah beramai-ramai kita maju. Begitulah Chiaulem memperhitungkan betul-betul bahwa pihak lawan yang paling melihat ialah Leng B.W.E. Hang, Kui Tiong Bing dan Hon Cipang bertiga. Dan kini melihat Kero mengaturnya itu, terang kemenangan akan diperolehnya. Ginkang Tiausilok cukup bagus, sungguh pun keuletannya agak rendah, tapi dibanding Hon Cipang masih lebih kuat sedikit. Chiaulem memerintahkan dia pergi menghadang Hon Cipang, boleh dikata pilihan yang tepat. Begitulah maka mendengar Kerochoh Chiaulem mengatur siasatnya itu, Leng B.W.E. Hang terperanjat. Chiaulem betul-betul lihai, ilmu silatnya sudah tinggi, masih pintar mengatur siasat pula, begitu bergeberak, segera ia tahu kekuatan lawan. Sayang Hwi Angkin sudah pergi dulu, bila tidak, tentu bisa menjebol barisan penyerangnya itu, demikian pikirnya. Namun Leng B.W.E. Hang tidak kalah tangkasnya, sebelum musuh mulai mengepung, ia sudah memberi tanda pada kawan-kawannya dan segera mereka bergerombol di suatu tempat. Habis itu ia sendiri memutar pedangnya ke sana kemari dengan gerak tubuh yang sangat cepat, ia menusuk ke sini dan membabat ke sana, tangan lain berbareng pun menghantam, ia selalu membantu kawannya yang terancam bahaya, sedapat mungkin ia menghindari keroyokan Chiaulem dan Chiaulem berdua. Sebaliknya apabila kedua orang itu hendak turun tangan mencelakai orang di pihaknya, mendadak B.W.E. Hang lantas muncul menolong. Sebenarnya Hon Cipang sudah repot oleh serangan Tiaw Sihok, tapi mendadak B.W.E. Hang menyelusup, tahu-tahu sekali pukul B.W.E. Hang telah mematahkan sebelah lengan Sihok, maka dengan segera Cipang bisa melepaskan diri dan bergabung dengan Leng B.W.E. Hang pula, dengan ilmu. Pukulannya yang aneh itu, kian kemari ia membantu kawannya. Karena itu, siasat Chiaulem tadi menjadi gagal, keadaan pihaknya berbalik menjadi kacau dan kewalahan. Kalau membandingkan kekuatan yang sebenarnya, pihak Chiaulem ada tiga tokoh kelas tinggi, ditambah sisa jago kerayaan lainnya yang hampir 20 orang, terang jauh lebih kuat daripada pihak Leng B.W.E. Hang. Lebih-lebih setelah mendengar keributan itu, penjaga-penjaga lain yang berdekatan sudah memburu datang juga, suasana sudah tentu bertambah tegang dan berbahaya bagi pihak Leng B.W.E. Hang. Dalam pertarungan sengit itu, Tiohwa Chiaulem luka terbacok, darah mengucur deras, namun secara gagah ia masih memutar pedangnya menghantam musuh. Cepat B.W.E. Hang melesat ke sampingnya, sekali gablok ia pukul remuk batok kepala seorang jagoan di depan Tiohwa Chiaulem, habis itu ia menyeret Hwa Chiaulem ke garis dalam. Lancu. Oh, Lancu, ingin aku bertemu kau, terdengar. Hwa Chiaulem menggumam sendiri, nyata pikiran pemuda ini sudah kacau. Melihat pemuda ini dalam keadaan tak sehat, hati Leng B.W.E. Hang rada gugup dan khawatir. Dengan pedang di tangan kanan ia menangkis serangan musuh dan tangan kiri cepat merobek kain bajunya buat membalut luka orang. Sesudah kita lolos, aku nanti akan membawamu pergi mencarinya, kini kau di belakang Kui Hyante, lawanlah musuh, mengertikah kau bisik B.W.E. Hang padanya. Hwa Chiaulem mengangguk tanda tau. Habis itu, Leng B.W.E. Hang memutar pedangnya pula menghantam mundur dua musuh yang sedang mengembut Boh Wan Lian. Melihat kekuatan musuh makin lama bertambah kuat, diam. Diam B.W.E. Hang merasa heran. Mengapa mereka masih belum tampak datang? Demikian ia bertanya dalam hati. Dan ketika ia khawatir, tiba-tiba terlihat di sebelah depan sana serdadu boon bagaikan arus air terbelah ke samping karena diterjang oleh serombongan orang. Rombongan itu semua. Mencorang-coreng memuka mereka dengan warna yang aneh dan lucu. Tio Jingguan ini cerdik juga, dengan mencorang muk memang lebih sukar dikenali daripada memakai topeng, kata B.W.E. Hang dalam hati geli. Tetapi segera ia berpikir juga, kepandaian Tio Jingguan hanya biasa saja, kawan-kawan yang ia bawa sekalipun bisa menahan pasukan pengawal, namun bagaimana bisa mengalahkan jago kerajaan ini. Selagi ia ragu, tiba-tiba dilihatnya seorang tua gagah agak kurus telah mendahului menerjang, pedangnya menusuk dan tangannya menghantam cepat. Serdadu pasukan pengawal yang mencoba merintangi beruntun kena dibikin roboh. Hi, mengapa orang tua ini juga datang kata B.W.E. Hang Girang pada Wan Lian. Sementara itu C.Cin Kun telah menyerobot maju hendak menghalangi orang tua itu. Segera tertampak sinar perak berkelebat, tahu-tahu ujung pedang orang menusuk ke tenggorokannya. Bagus M.C.Cin Kun mendadak sepasang pedangnya menangkis ke atas, sekali menyerang sambil menjaga. Orang tua itu bersuara heran karena gerak serangan C.Cin Kun. Cepat ia memutar pergi dan sinar pedangnya segera berkelebat lagi kembali menusuk. C.Cin Kun coba menangkis pula dan dengan keras mementur pedang lawan, tak ia duga, pedang orang tua itu cepat luar biasa, dalam sekejap saja sudah menyerang lima kali lagi secara bertubi-tubi. C.Cin Kun terpaksa menarik pedang menjaga diri. Nampak itu, Chow Chiaulem sangat terkejut, ia memutar pedangnya dengan cepat terus melayang maju ke depan orang tua itu. Dalam pada itu, orang tua itu menyerang dua kali dengan cepat, lalu tubuhnya meloncat tinggi, pedangnya secepat kilat segera menusuk memapaki datangnya Chow Chiaulem. Kedua pedang segera saling beradu, api meletik, kedua orang sama-sama tergetar melompat mundur ke belakang. Waktu melompat turun orang tua itu memutar pedangnya bagai kiliran hingga pasukan pengawal yang coba mendekat segera banyak yang terluka oleh sinar pedangnya dengan kaki putus atau tangan kutung. Pada waktu Chow Chiaulem hendak menancapkan kaki ke bawah, segera ia disambut sekali babatan oleh Kui Tiong Bing Tengkau Pokiam yang gemerdek menyambar cukup membuat orang kedar. Tubuh Chow Chiaulem sedang terapung di udara, ia tak bisa berkelit, terpaksa ia mengumpulkan tenaga dalamnya dan pedangnya menutul ke bawah, walaupun ujung pedangnya lantas tertabas kutung, namun kesempatan itu dapat digunakannya untuk turun kembali ke samping dan berkeringat dingin nyaris kena tusukan orang. Berulang Chiaulem menemukan lawan kosan, ia terkejut oleh ilmu pedang orang tua yang begitu cepat dan hebat yang tampaknya tidak di bawah leng BWE Hong. Dalam pada itu, Chow Chiaulem telah dapat menduga siapa adanya orang tua itu. Chiyok Lottau Chu apakah kau sudah tak memikirkan harta bendamu lagi yang ada di sini dan tak menghiraukan para murid dan pengikutmu lagi bentaknya segera? Orang tua gagah kurus ini memang adalah Liab Hun Kiam Chiyok Chin Hui. Sebelum Leng BWE Hong terkenal di kalangan Kang Ou, bersama Ye Uliong Kiam Chow Chiaulem dan Bu Ke Kiam Fo Jing Chu, mereka bertiga disebut sebagai tiga ahli pedang di masa itu, ilmu pedangnya yang tinggi dan lihai merupakan suatu aliran tersendiri di kota raja. Dan karena kedatangannya ini, keadaan segera banyak berubah pula. Pada waktu Chie Chin Kun dan Chow Chiaulem menempur Chiyok Chin Hui dengan sengit, dengan cepat BWE Hong telah menerjang keluar kepungan, para jagoan kerajaan tak mampu mencegat hingga kepungan mereka lantas bobol. Di sebelah lain dengan mati-matian sengitian ting mengayun boan kuan pit menyerang dari samping, segera ia disambut Tong Bing Hwasyo dengan sekali bacokan, maka terdengarlah suaranya ring, mencegolok terlempit, dan potlot baja sengitian ting juga tergaret dalam. Keruan sengitian ting kaget. Dalam pada itu Kui Tiong Bing menyusul melayang maju pula, tengkau pokiamnya menyambar cepat. Sengitian ting tak berani beradu keras lawan keras lagi, lekas yang mengagus ke samping. Apabila pedang Tiong Bing menyabet pula, kembali dua jagoan kena dilukai lagi. Sementara itu Leng BWE Hong yang berada di depan sudah bisa menggabungkan diri dengan Chiyok Chin Hui. Chow Chiaulem dan Chie Chin Kun masih berusaha mencegat lagi, akan tetapi mana bisa dibendung pula? Dengan gagah Leng BWE Hong mendesak mundur Chow Chiaulem dan Chieok Chin Hui menahan Chie Chin Kun, sepasang pedang Kui Tiong Bing dan Boh Wan Lian berputar cepat di kedua sayap samping, tak lama kemudian mereka sudah keluar dari kepungan dan bergabung dengan rombongan Tio Jing Guan terus menerjang ke sana dan sini lebih jauh, hingga mayat pasukan pengawal bergelimpangan. Terjang ke jurusan pintu timur seru Chieok Chin Hui. Segera ia sendiri mendahului di depan membuka jalan, Leng BWE Hong dan Kui Tiong Bing menjaga di belakangnya. Malahan BWE Hong terus mengambil tiga buah Tian San Sin Bong dan menimpukan ke belakang sambil membentak. Ketika mendadak Chie Chin Kun melihat dari depan sinar hitam keemasan menyambar, cepat ia menyempuk dengan pedangnya, tapi segera ia merasakan tangannya pedas kesemutan dan lelatu api meletik, batang pedangnya ternyata sudah berlubang. Sebaliknya Chie Chieo Lam lebih cerik, ia menggunakan ginkangnya yang tinggi untuk meloncat ke atas guna menghindarkan dua sinbong yang lain. Akan tetapi karena berkelitnya itu, dua jagoan di belakangnya yang menjadi korban, dada mereka tertembus dan tewas secara mengerikan. Mengerti bahwa pihaknya tak mungkin lagi bisa menang, terpaksa Chieo Lam dan Chie Chin Kun mengumpulkan pasukan dan mengejar dari belakang, cuma tak berani mengejar seorang diri dan menempur para pahlawan penelak. Karena kejar-mengejar di jalan besar itu, penduduk dibikin ketakutan dan pada menyingkir serta menutup pintu rapat-rapat. Tak lama kemudian mereka sudah menerjang sampai di gerbang timur, tertampak pintu gerbang sudah terbuka lebar dan 20-30 orang laki-laki bertubuh kekar sedang bertempur melawan seragu tentara boan. Segera rombongan Chieok Chin Hui beramai-ramai menerjang maju, dalam sekejap saja tentara boan yang tak seberapa banyak itu dibasmi semua, dengan cepat rombongan mereka menerobos keluar dari benteng kota. Mari kita tutup pintu gerbang benteng kata Chin Hui pada Leng Bwe Hong. Segera kedua orang itu menutup pintu gerbang dari luar dan dirantai rat-rat, ketika pasukan pengawal kota mengejar datang, terpaksa tak berdaya karena tertutup di sebelah dalam. Dan karena keadaan itu, Leng Bwe Hong menjadi haran. Ini adalah perbuatan kaki tangan Hui Angkin, Chieok Chin. Hui menerangkan. Hui Angkin tanya Bwe Hong cepat. Lo Chiam Pwe sudah bertemu dengannya. Waktu kawan-kawan kita yang bersembunyi di sekitar penjara menerjang keluar, demikian Chin Hui menerangkan, mereka membuat tunggang langgang pasukan penjaga, mereka lihat Hui Angkin menggendong seorang dengan dua senjatanya yang berlainan terhunus di tangan melayang di atas rumah-rumah penduduk. Waktu aku memburu dan bertanya padanya, dengan tersenyum ia mengatakan bila aku Berhasil menolong kalian keluar dari kepungan, segera supaya kita menerjang ke jurusan gerbang timur, orang-orangnya sudah mengatur segala sesuatunya di sana, asal kita bisa menutup pintu gerbang, tentu dapat menahan kejaran musuh. Setelah bilang begitu, lantas ia melayang pergi cepat laksana terbang. Mendengar itu, diam-diam BWE Hang menduga tentu Hui Angkin sudah mengatur sebelumnya dan orang-orangnya itu mungkin adalah bangsa kazak yang dibawanya. Aku telah menjalankan menurut rencana yang ditetapkan kemarin, diam-diam aku mengumpulkan semua pengikut dan bekas bawahan Tianti HWE dan lohong di kota raja untuk bersiap sedia, tutur juga Tio Jingguan. Sebenarnya kami telah minta agar Tio Klo Chiampo jangan ikut campur dan mengunjukkan diri, tapi karena ia berbudiluhur, apapun akibatnya ia tetap hendak membantu kita. Tio Chinhui tertawa lebar sambil mengelus jenggotnya yang memutih perak. Apakah kau kira kalau aku tak mengunjukkan diri lantas bisa aman katanya? Dua hari yang lalu, dari orangku dalam pasukan pengawal aku telah diberitahu, bahwa mereka sudah mulai mencurigai ku, hanya karena belum mendapatkan bukti apa betul aku menyembunyikan buronan, mereka khawatir menyingkap rumput mengejutkan ular, maka untuk sementara belum berani mercoh kiku. Maka lebih baik aku turun tangan mendahului, biar mereka mengenal kelihayanku. Dan bagaimana rencana Cio Klociampu selanjurnya tanya B.W.E. Hong? Tidakkah lebih baik ikut kami terus kesucuan? Murid dan pengikutku sangat banyak, aku tak bisa pergi begitu jauh, ujar Chinhui. Meninggalkan mereka di kota Raja Apati ada halangan tanya B.W.E. Hong pula. Pejabat pemerintahan agak takut kalau aku memakai kekerasan, kini setelah aku pergi, kiranya mereka pun tak berani berbuat sewenang-wenang, apalagi di dalam pasukan. Penjaga kota Raja dan pasukan pengawal kerajaan, juga banyak pula yang menjadi anak dan cucu muridku, bagaimana mereka sanggup menangkap orang begitu banyak tutur Chinhui. Aku berniat jalan-jalan ke daerah Kanglam untuk mencari sobat lama Beng Bui, kemudian kami bersama-sama akan pergi mencari Hek Hui Hong, siluman manusia itu. Jika begitu, beberapa ratus kawan dari Tian T.H.W.E. dan bekas bawahan lohong juga tak bisa ikut kami, maka sekalian mengharap Tio Klo Chiam Pua suka mengamati mereka, kata Tio Jingguan. Kebetulan sekali, kalau kelak aku terpaksa hingga tak ada jalan lagi, biar ku bawa saudara ini bercokol di atas gunung, dari Tio Tau berubah menjadi cecu. Halal demikian Cheok Chinhui tertawa gembira. Setelah itu, ia berkata pula terhadap Boh Wan Lian. Nona Boh, jangan lupa sampaikan salamku pada Fopo Peg. Lekas Bui Ehang dan Wan Lian mengaturkan terima kasih pula atas segala bantuannya. Tiba-tiba Cheok Chinhui mengeluarkan segebung kertas dan diserahkan pada Leng Bui Ehang sambil berkata, di dalam ini surat uang, cek, sebesar 1.200.000 telperak yang dikeluarkan 5 bank besar di 5 provinsi utara, dan berlaku di mana-mana. Kini aku hendak buron, muridku dalam semalam juga sudah menjual semua harta bendaku. Kata mereka, lebih baik dibawa pergi kau orang tua daripada dirampas oleh pemerintah. Kini aku pun hendak berkata, lebih baik kau bawa pergi untuk modal pergerakan Li Chiang Kun, daripada dibawa olahku si tua bangka ini. Nampak orang tua ini mengutarakan isi hatinya dengan terus terang, Leng Bui Ehang pun tidak menampik dan menerima pemberian itu. Habis itu Cheok Chinhui lantas berangkat bersama beberapa ratus orang itu. Terhadap Budi Luhawersi orang tua yang tinggi itu, para pahlawan merasa kagum. Dan kini kita pun tak bisa kembali ke sucuan lagi, kata Tio Jingguan pelahan pada Leng Bui Ehang sesudah Cheok Chinhui berlalu. Apakah belang tanya Bui Ehang kaget? Ya, kita tak bisa kembali lagi ke sucuan, Tio Jingguan mengulangi kata-katanya. Heng Chin Tiong dan Siang Chi Sin sudah berhianat. Panglima kepercayaan Go Sam Kui di Kamsiok, Ong Housin, juga sudah menghianatinya. Kini pasukan Go Sam Kui terpencil di Olam, walaupun Go Sam Kui hendak menjadikan Heng Chiu sebagai ibu kota dan berniat naik takhta menjadi kaisar, namun kini ia lebih mirip api lilin yang tertiup angin, tinggal tamatnya saja. Hancurnya Go Sam Kui tak berharga untuk disayangkan, tetapi karena penghianatan yang lain, kita telah ikut menjadi korban, lebih-lebih setelah Hong Housin berhianat. Pasukan besar pemerintah di barat laut segera dialihkan ke sucuan semua. Li Chiang Kung telah mengirim kabar agar kita jangan kembali ke sucuan lagi, katanya ia bermaksud memencarkan kawan-kawan kita menjadi kelompok kecil, agar bila perlu mengambil jalan dari Kamsiok, kemudian dan diam memasuki Sing Kiang. Mendengar kabar itu, Leng Bwe Hang terdiam sejenak, mukanya tampak muram. Kalau begitu, boleh juga kita lantas menuju ke Sing Kiang, katanya kemudian. Kini kita memegang pas jalan dari lama besar, dengan care perjalanan kita, tak nanti musuh bisa menyandak kita, maka lebih baik kita ke Tibet dulu, ujar Cipang. Karena ajakan itu, Chong Tatuan Chin dan lama lain pun beramai menyokong undangan itu. Baik, kata Bwe Hang, di mana-mana kita bisa menetap, Sing Kiang atau Tibet serupa saja. Dalam pada itu, ketika Boh Wan Lian memandang ke arah kota raja, ia menjadi teringat pada Nilan Yangyo, ia merasa pengalamannya di kota raja itu bagai impian belaka. Tatkala itu pikiran Tioh Wachiau sudah jernih kembali, siapakah Hui Angkin itu tanyanya pada Leng Bwe Hang. Mengapa Lancu dibawanya pergi? Ringkasnya, itu hanya soal asmara, kau tak usah bertanya lagi, biarlah aku membawamu pergi mencari dia, jawab Bwe Hang tertawa getir. Lima bulan kemudian, di bawah kaki gunung Tian San, pegunungan tin terletak di daerah Sing Kiang, terlihat empat pemuda-pemudi yang kelihatan sudah lama berkelana dengan terpesona sedang memandang kemegahan Tian San. Mereka bukan lain daripada Leng Bwe Hang, Tioh Wachiau, Boh Wan Lian dan Pui Tiong Bing. Setelah mereka ikut Hon Chipang ke Tibet dan lebih setengah bulan tinggal di sana, sementara si lama jubah merah yang menjadi utusan istimewa Buddha hidup Dalai Lama pun sudah kembali dari Pak Hia. Ia menceritakan keadaan di kota Raja sesudah keonaran yang ditimbulkan oleh Leng Bwe Hang dan kawan-kawannya, seluruh pejabat negeri dibikin gempar dan timbul kekhawatiran. Kaisar sangat gelusar sekali karena rombongan Leng Bwe Hang bisa menyamar dan memakai kereta kebesaran Buddha hidup untuk menolong Ia Lam Chu, beruntung Kaisar sendiri Su. Dah pernah menyaksikan kelihayan para pendekar itu, maka ia pun percaya bahwa pas jalan telah tercuri. Tetapi Kaisar Hong Hai telah mengatakan juga padanya, bahwa mungkin kawanan penjahat itu bisa menyelundup ke Tibet, maka ia hendak mengirim pasukan untuk menangkapnya. Terpaksa Larn Maju Bah Merah menjawab bahwa ia akan minta perkenan Buddha hidup untuk menentukannya. Tak kala itu walaupun Tibet termasuk wilayah Tiongkok, tetapi keadaannya seperti berdiri sendiri, urusan pemerintahan berada di tangan Dalai dan Panchen Larnma, Kaisar Bo Anjing belum mendapat persetujuan mereka, maka tak berani. Sembarangan bergerak mengirim tentara, karena terlalu jauh jaraknya, maka untuk sementara urusan itu lantas menjadi beku. Selain itu, Larnma Jubah Merah membawa pula dua kabar. Pertama ialah Go Sam Kui yang makin dekat hari tamatnya telah mengangkat diri sendiri menjadi kaisar di Hinqiu. Karena itu, pasukan pemerintah Bo An dikerahkan seluruhnya untuk menggempur. Pada waktu ia meninggalkan kota raja, kabarnya pasukan besar sudah memasuki Owolam, agaknya dengan cepat saja sudah bisa ditumpas. Kegagalan gerakan Go Sam Kui sejak mula sudah dalam dugaan para pembesar bangsa Bo An dan Hon. Karenanya, kemenangan yang dicapai pasukan Bo Anjing tidak begitu menarik perhatian mereka. Akan tetapi berkenaan kekalahan Go Sam Kui itu, Bo Anjing mendapat keuntungan di luar perhitungan mereka di Suchuan. Dengan memperalat pasukan taklukan Go Sam Kui, mereka berhasil pula memecah belah pertahanan Li Lei Hing di perbatasan Hun Lam dan Suchuan. Kabarnya sesudah Li Lei Hing terkurung musuh dan laksu ditakluk, ia lantas tewas bunuh diri. Sedang adiknya Li Jak Sim tak diketahui jejaknya. Kabar lain yang dibawanya ialah, katanya Hong Ha sedang mengumpulkan orang-orang gagah di seluruh negeri dan melatih tentaranya dengan giat, agaknya ada maksud akan menjajah ke Sintiang dan Tibet. Mendengar kabar yang dibawa Larn Majubah Merah ini, Leng Bwe Hang merasa tak enak pikiran, ia menyayangkan Li Lei Hing yang sudah menghimpun tenaga sekian lamanya, kini dalam sekejap saja sudah kena ditumpas musuh. Di samping itu ia pun terkenang dan khawatir akan diri Lao Ye U Hong. Ya, betapapun juga ia tidak mau membuka rahasia dirinya yang sebenarnya, tetapi dalam lubuk hatinya selalu masih terukir bayangan Lao Ye U Hong, yang tidak dapat ia lupakan sampai akhir zaman. Di lain pihak rasa rindu Tio Hoa Chiaw terhadapi Elan Chu juga tidak kalah dengan Leng Bwe Hang. Dan oleh karena ia lebih muda, maka api asmara itu tampak berkobar lebih hangat, dibanding perasaan Leng Bwe Hang yang tersembunyi itu, jauh lebih nyata dan membuat orang lain ikut pilu. Dengan metu kepala sendiri Bwe Hang melihat Hoa Chiaw sehari demi sehari menjadi makin kurus karena merana, teringat oleh janjinya yang pernah ia berikan, ditambah hubungannya dengan Elan Chu yang tak beda ayah dan anak, kesemuanya ini mendorong hasratnya untuk lantas pergi mencarinya. Oleh karena itu, ia lalu mohon diri dari Ang Ih Larnma atau Larnma Jubah Merah, dan membawa Tio Hoa Chiaw ke Sinkiang. Ang Ih Larnma mengetahui Leng Bwe Hang adalah orang yang paling dipuja oleh rakyat penggembala, sesudah N. J. Hoon Chong wafat. Lebih-lebih dengan bangsa Kazak ada hubungan yang sangat erat, karenanya ia sekalian minta agar mewakilkannya mengikat tali persahabaran dengan suku bangsa itu agar bersiap melawan pasukan Boan apabila pada suatu ketika mereka diserang. Selama ini Tiong Bing menganggap Bwe Hang bagai saudara tuanya, boleh dikata selain Bo Wan Lian, adalah orang yang paling ia kagumi, oleh karena itu Leng Bwe Hang hendak ke Sinkiang, dengan sangat ia pun minta ikut pergi. Mengingat perjalanan Bu dapat juga mengembleng dan menambah pengalaman mereka, maka Bwe Hang lantas membawa mereka, empat orang lantas melintasi gurun gobi yang luas dan menembus padang rumput. Setelah bersusah payah selama lebih sebulan dalam perjalanan, akhirnya mereka sampai juga di kaki Gunung Tian. Berdiri di kaki Gunung Tian yang megah itu, hanya tampak awan tebal terapung di angkasa, puncak-puncak yang tertutup oleh salju menjulang tegak ke atas bersinar kelat-kelit bagai intan permata. Waktu itu Seng Surya baru muncul, puncak yang tertutup salju tersorot sinar matahari hingga menerbitkan corak beraneka warna yang indah, seumpama pelukis yang paling pandai pun tak mampu melukiskan pemandangan matahari terbit di Tian Shan ini. Aku selalu mengirap puncak tinggi di Kiam Kok adalah tempat yang paling curam dan berbahaya di bumi ini, Kini, nampak Tian Shan, tingginya melampaui awan dan puncak gunung menjulang di sana-sini, inilah benar-benar tempat yang paling hebat, kata Tiong Bing berulang-ulang saking terpesona. Guruku tinggal di puncak utara Tian Shan yang paling atas, sedang guru Wiyangkin tinggal di puncak selatan, tutur Bwe Hong, jarak antara kedua puncak itu kurang lebih 7 atau 800 li, Aku pikir hendak menghadap guruku dahulu. Sudah lama Tiong Bing mengagumi nama Hui Bing Sian Su, kini bisa berjumpa, sudah tentu mereka merasa senang sekali. Dengan care perjalanan kita ini, untuk mencapai di atas Tian Shan, sedikitnya akan makan waktu 3 hari, kata Bwe Hong tersenyum. Nona boh, kau perlu tambah memakai satu mantel lagi. Hwa Chiao menjadi heran atas pesan Bwe Hong ini. Waktu kau membawa Lan Chu naik ke Tian Shan, ia baru berumur 2-3 tahun, dan kenapa ia bisa tahan dingin? tanyanya kemudian. Di sekitar Tian Shan sini ada semacam air hitam yang dapat dinyalakan api, tutur Bwe Hong tertawa. Waktu aku datang ke sini, tatkala itu justru musim panas, dengan mantel aku membungkus tubuh Lan Chu, tiap malam aku menyalakan api air hitam itu untuk menghangatkan badannya. Kemudian kami dfece temukan guruku, Hui Bing Sian Su dan membawa kami ke atas. Perlu dijelaskan bahwa air hitam yang dimaksudkan itu ialah minyak tanah mentah yang belum diolah, karena masa itu orang belum mengenal minyak, maka mereka menyebutnya air hitam. Habis itu, Leng Bwe Hong menceritakan pula sedikit pengalamannya waktu naik ke Tian Shan bersama ia lancu dan bagaimana ia mempelajari pedang, semua orang menjadi sangat tertarik. Hari pertama setelah mereka mendaki Tian Shan masih belum terasa sesuatu yang luar biasa, tetapi hari kedua. Mereka sudah berjalan di antara puncak-puncak dan tebing-tebing yang terjal dan berbahaya, dari atas puncak sering mengerujuk turun air salju yang telah mencair, makin tinggi hawa dingin makin menusuk, batu es beku yang mengalir di sungai juga makin lama makin banyak, Wan Lian sudah menggigil kedinginan. Namun Leng Bwe Hong sudah siap sebelumnya, ia memberi sebutir pikling tanbuatan Hui Bing Sian Su dari Tian Shan Suat Lian atau teratai salju di Tian Shan, setelah itu ia mengajari gadis ini karena mengatur pernapasan, dengan begitu baru Wan Lian tak menggigil lagi. Kondisi Hui Tiong Bing dan Tioh Wachiau jauh lebih kuat, maka mereka masih bisa bertahan. Setelah berjalan setengah hari, tiba-tiba tertampaklah sebuah puncak gunung tertutup salju menegak di depan mereka. Puncak ini mirip seperti seekor ronta besar membujur menghadap ke timur, seluruh tubuhnya seperti berselimutkan bulu putih. Bagus sekali seruan Lian memuji. Belum pernah dilihatnya gunung bersalju begitu indah. Sayang kita buru-buru melanjutkan perjalanan dan harus mengitari puncak gunung itu begitu saja, kata Bwe Hong. Di atas puncak itu pemandangannya jauh lebih indah, di sana ada suatu telaga, mungkin pula terdapat suat Lian. Menurut cerita, gunung ini berasal dari pecahan puncak Induk Mustak. Apa mustakim? Apakah nama gunung? Tanya Wan Lian boleh dikatakan nama gunung, tapi asalnya bukan nama gunung, tutur Bwe Horik. Mustak adalah bahasa Cigot. Mus merarti es dan tak berarti gunung. Jadi mustak artinya gunung es. Sebenarnya gunung es di Sinki yang boleh juga disebut mustak semua, tetapi karena gunung es yang di depan kita ini, Induk puncaknya sangat tinggi, hanya sedikit lebih rendah daripada puncak utara tempat guruku, maka mustak lalu menjadi sebutan khusus baginya. Lihatlah, puncak onta yang menonjol ke samping ini, bukankah sangat tinggi? Dan baru habis Bwe Hong berkata, mendadak gumpalan batu es menggelundung dari atas menerbitkan suara gemuruh, lekas leng Bwe Hong dan kawan-kawan berkelit untuk menghindarkan urukan batu es itu. Sejenak kemudian, keadaan baru aman kembali. Leng Bwe Hong mengkerut kening karena kejadian tiba-tiba itu. Leng Kai Hiap, apa yang sedang kau pikirkan? Tanya Wan Lian. Tapi Bwe Hong tak menjawab, ia hanya menggeleng kepala saja. Waktu Wan Lian menengadah ke atas puncak, dilihatnya di sana tumbuh segerombol bunga merah dan segerombol bunga putih yang menonjol di atas tumpukan salju, warnanya yang kontras itu sangat cantik dan menarik sekali. Ah, bagus amat, ingin sekali aku bisa naik ke atas untuk memetiknya dua tangkai kata Wan Lian. Waktu itu justru ada angin meniup hingga bau wangi bunga teruar semerbak, Wan Lian menjadi lebih terpesona oleh bunga itu. Apakah kau suka pada bunga merah putih itu? Tanya Tiong Bing tiba aku nanti petikan. Lan Chu paling senang bunga, sayang ia tidak di sini, kalau ada, pasti aku pun mengawani kau naik ke atas. Hua Chiao ikut berkata, kamu berdua ini sungguh seperti anak kecil, perjalanan kita sudah tergesa-gesa, tapi kalian masih berkata hendak memelik bunga segala, kata Wan Lian mengomel. Kata laki-laki selamanya harus dibuktikan, ujar B.W.E. Hong tertawa. Kalau kalian hendak memetik bunga, pergilah naik ke sana, aku dan nona Wan Lian menunggu kalian di sini. Leng Tai Hiap, kau tidak bergurau tanya Tiong Bing karena tertarik oleh bunga tadi. Kapan pernah aku guyon dengan musahut B.W.E. Hong? Keruan Tiong Bing menjadi girang, segera Hua Chiao ditariknya terus berlari memanjat ke atas puncak gunung itu. Leng Tai Hiap, mengapa kau pun berubah seperti kanak-kanak tanya Wan Lian heran? Akan tetapi B.W.E. Hong hanya tersenyum, ia tidak menjawab, kedua matanya ditujukan ke atas puncak gunung, dari sorot matanya tertampak mengandung maksud yang dalam. Tak lama kemudian, mendadak di atas puncak ontasana berkumandang suara siulan aneh beberapa kali yang mengema di angkasa dan menggetarkan orang, menyusul terdengar suara bentakan Kui Tiong Bing, kemudian gumpalan batu es kembali menggelundung turun pula. Di atas sana terdapat orang kata Wan Lian terkejut. Ya, lekas naik melihat kesana ajak B.W.E. Hong cepat habis ini segera ia menarik bahwa Wan Lian dan melesat naik ke puncak onta yang menonjol di samping tak seberapa jauh dari mereka itu, maka tak lama kemudian mereka sudah tiba di atas. Tadi waktu Tiong Bing dan Hua Chiao naik ke atas hendak memetik bunga, dalam hati kedua pemuda ini berlainan pikiran. Tiong Bing seperti anak kecil, dari jauh begitu nampak bunga merah putih itu ia sudah berjingkrak tertawa, ia pikir kalau bunga ini kupetik lalu kuberikan pada Wan Lian, entah betapa ia akan merasa senang. Sebaliknya Hua Chiao berbeda dengan Tiong Bing, ia bungkam saja, di tepi telinganya menggema kata-kata I.L. Lanchu yang pernah diucapkan padanya, sesudah aku meninggal maukah kau memetik setangkai bunga landan ditancapkan di depan kuburanku. Kini Lanchu sudah lolos dari I.M.O.T. Tapi mendadak telah datang searang Hui Ang Kim yang telah merebutnya pergi, kali ini kalau tak bisa mendapatkannya kembali, pasti ia sendirilah yang bakal mati metana. Setelah kecua orang sampai di atas, tiba-tiba pandangan mereka terbeliak, di atas gunung itu ternyata ada sebuah metan yang memancurkan air yang jernih dan batu-batu es yang berkelap gelip bercampurkan rontokan daun bunga. Sungguh indah sekali kata Tiong Bing tertawa sambil bertepuk tangan. Apakah surga dalam dongeng itu memang sungguh ada? Dua gerombol bunga dewa itu mekar di tepi metu air itu, segera Tiohwa Chiau maju hendak memetiknya, tapi tiba-tiba dilihatnya di antara semak bunga itu tumbuh setangkai bunga merah yang lain sebesar mangkuk. Ia menggunakan pedangnya mencukil duri-duri yang tumbuh di antara semak bunga itu dengan maksud hendak memetik bunga merah raksasa itu namun mendadak ia menjadi kaget. Tiong Bing, lekas kemari teriaknya tiba-tiba. Dan waktu Tiong Bing menyusul datang, tak tahan lagi ia pun terkejut hingga terpekik. Ternyata di belakang semak bunga itu, di suatu tebing batu terdapat satu goa yang sempit, dalam goa itu ada seorang aneh yang sedang duduk bersila, air mukanya kurus kering tak ada warna darah, sama seperti kerangka tengkorak saja. Hwa Chiau coba menenangkan diri, lalu ia memberi hormat menghadap ke dalam goa, sambil berkata, Wampua secara sembrono telah terobosan ke sini hingga mengejutkan Lo Chiam Pua, harap suka memaafkan. Manusia aneh mirip tengkorak itu masih tetap duduk bersila dengan mata meram tanpa berkata-kata. Tiong Bing menjadi juri, tapi agak mendongkol juga melihat sikap orang. Mari kita pergi saja ajaknya kemudian pada Hwa Chiau. Sekonyong-konyong manusia aneh itu membuka kedua matanya hingga sinar tajam menyorot pada mereka, Hwa Chiau urung melangkah pergi. Bila kamu dua orang bocah ini sudah mengaku salah, botehku biarkan kalian pergi, tetapi kalian harus meninggalkan sedikit barang, terdengar manusia aneh itu berkata. Apa maksudmu? Tanya Tiong Bing Gusar. Tinggalkan pedangmu, kata manusia aneh itu. Habis itu, tiba-tiba ia bersiul aneh, tanpa kelihatan kera bagaimana ia bergerak tahu-tahu orangnya sudah melayang maju, dan, sekali tangannya mencengkeram, kelima jarinya yang bagaikan cakarelang segera hendak meremas kepala Tiong Bing. Terkejut sekali kui Tiong Bing, lekas ia berkelit ke samping sembelari pedangnya menangkis ke atas. Namun gerak orang itu memang aneh sekali, di goa sesempit itu ia masih sanggup bergerak sesukanya. Ketika pedang Tiong Bing baru diangkat, pemuda ini sudah merasa pergelangan tangannya sakit pedas hingga hampir senjatanya terlepas dari pegangan. Saking terkejutnya Tiong Bing menggeram keras dan berbareng telapak tangan lain pun memukul. Tapi manusia aneh itu sebat luar biasa, sedikit melesat tiba-tiba orangnya menyelingap lewat di samping kui Tiong Bing, menyusul segera terdengar suara teriakan Tioh Wachiao, kemudian tubuh pemuda ini tau-tau terjerumus ke dalam semak bunga. Ternyata tadi waktu Tiong Bing akan dicengkeram manusia aneh itu, kuatir seng kawan dicelakai orang, cepat Wachiao maju membantu terus menusuk dari samping dengan tipu Sinleong Jiphei atau naga sakti masuk lautan. Dan karena rintangan ini, manusia aneh yang sebenarnya hampir dapat merebut pedang pusaka kui Tiong Bing menjadi gagal dan terpaksa mengelakkan diri terus melesat ke belakang Wachiao hingga pemuda ini didorong masuk ke dalam semak, kemudian manusia aneh itu kembali hendak merampas pedang pusaka lagi. Tetapi sementara itu Tiong Bing, sudah melompat keluar melewati semak bunga tadi. Sudah tentu manusia aneh ini tak mau berhenti begitu saja, segera ia memburu juga. Namun sekali ini Tiong Bing sudah berpengalaman, ia memutar pedangnya dengan Gou Kim Kiam Hoat yang liai, ia menjaga dirinya rapat-rapat hingga meski orang itu menerobos ke sana kemari tetap tak mampu menembus garis sinar pedang. Tiong Bing Sebaliknya Tiong Bing merasakan juga angin pukulan lawan yang menyamar kuat dan makin lama makin aneh, beberapa kali ia harus menghadapi bahaya, sungguh ilmu pukulan orang yang aneh itu tak diketahuinya dari aliran mana. Dalam pada itu, Tioh Wachiau yang didorong jatuh ke dalam semak bunga tadi, tiba-tiba ia mencium wangi yang segar menawan kalbu hingga semangatnya seketikapun menjadi nyaman. Waktu ia memandang, ternyata bunga merah raksasa tadi kebetulan berada di ujung hidungnya, pantas ia mencium bau wangi yang begitu sedap. Lekas saja ia memetik bunga itu terus dimasukkan ke dalam bajunya. Waktu ia melompat keluar dari semak bunga itu, ia lihat sinar pedang gemilapan di seling angin pukulan yang menyambar santar, nyata kui Tiong Bing sedang menempur manusia aneh itu dengan serunya. Sampai suatu saat, mendadak orang aneh itu main tendang dengan kedua kakinya bergantian dan cepat sekali beruntun. Karena itu Tiong Bing terdesak harus mundur terus. Hai, dari mana kau pelajari wan yang lian ho antui ini bentak Tiong Bing segera dengan heran. Tapi orang itu tidak lantas menjawab, sebaliknya ia hendak mencengkeram lagi, terpaksa Tiong Bing mengegos pergi. Kau bocah ini pernah apa dengan Ciok Tia Sing? Hatanya orang itu tiba-tiba sambil tertawa ngikik aneh. Apakah Ciampu bukan sesama perguruan dengan ayahku? Sahut Tiong Bing cepat sambil pedang tetap siap terhunus. Eh, kiranya kau anak Tia Sing, kata orang itu berhenti merangsek. Ya, tidak keliru dugaanmu, memang ayahmu adalah Suhe Ugku. Karena itu lekas Tiong Bing memberi hormat. Kalau begitu, kau tentunya Suhe Ugk ujarnya kemudian. Dan mohon tanya nama Suhe Ugk yang mulia. Siapa tahu mendadak orang itu malah memukul cepat. Haha, jika kau mengaku Suhe Ugk padaku, maka pedangmu itu lekas serahkan dulu biar Suhe Ugk kenuh memakainya, katanya dengan tertawa. Tentu saja mendongkol sekali Tiong Bing melihat orang yang tak kenal aturan ini. Lekas ia melompat mundur menghindarkan serangan orang dan menjawab, meski tingkatanmu lebih tua, tapi kalau mau main rebut itulah jangan kau harap habis itu, segera ia pun memutar pedangnya lagi melayani setiap serangan orang dengan sengit. Seperti diketahui, ayah Tiong Bing, Ciuok Tiansing, 20 tahun yang lalu pernah pergi ke Tiansan hendak berguru pada Hui Bing Siansu, namun Hui Bing tak mau menerimanya meski Tiansing sampai tiga kali naik Tiansan mencarinya. Akhirnya melihat kesuju dan Tiansing, Hui Bing telah memerantarakan seorang sahabatnya, yakni Toh It Heng sebagai guru Tiansing. It Heng adalah tokoh terkemuka dari Butongpei, maka Tiansing dapat mempelajari dua macam ilmu silat lihai darinya, yaitu Kiuodong Sin Hengkun dan Wan Yang Lian Hoan Tui, ilmu pukulan sakti dan tendangan secara berantai. Meski Tiong Bing sendiri tak bisa ilmu silat ayahnya itu, tapi Kero memainkan ilmu silat itu cukup dikenalnya, maka ketika dilihatnya lagi ilmu pukulan Kiu Kiong sebelum Masih Hengkun berlainan dengan ilmu pukulan manusia aneh ini, ia menjadi ragu juga apa betul orang ini adalah susuoknya. Di samping lain, demi nampak orang aneh ini begini kasar tak kenal aturan, diam-diam Hua Chiao ikut gusar, ia lihat Tiong Bing sedang terdesak, maka tanpa pikir lagi ia pun menubruk maju, pedangnya menusuk cepat bersama Tiong Bing. Mereka mengeroyok manusia aneh itu. Tak terduga orang aneh itu bisa berputar cepat sekali, kedua tangannya tiba-tiba diulur hendak mencekal senjata Hua Chiao yang menyerang itu. Lekas Hua Chiao memuntir pedangnya terus ditarik kembali dengan cepat untuk menjaga diri. Manusia aneh itu heran juga melihat Hua Chiao bisa mengelakkan tangkapannya. Karena itu tak berani lagi ia. Gegabah, ia berputar pergi lagi menghindarkan serangan Tiong Bing yang sementara itu telah datang lagi. Hua Chiao adalah anak murid Bu Kek Pei, dengan sendirinya ilmu pedang Bu Kek Yam Hoat juga tidak lemah, cuma tadi karena tak menduga akan diserang orang, maka ia kena didorong jatuh oleh orang aneh itu. Kini setelah berlaku waspada, walaupun pedangnya belum bisa mengenai sasarannya, namun besar bantuannya, bagi Kui Tiong Bing, dengan demikian manusia aneh itu pun tak berdaya menghadapi keroyokan kedua pemuda ini. Namun ilmu pukulan manusia aneh ini luar biasa hebatnya, ia masih terus melontarkan pukulan bertubi-tubi yang berbahaya hingga lama-lama Tiong Bing dan Hua Chiao mulai kewalahan dan tak sanggup balas menyerang lagi, bila terus berlarut-larut akhirnya pasti mereka kecundang. Ketika mereka sudah merasa payah, tiba-tiba manusia aneh itu bersiul panjang berulang-ulang, pukulannya pun semakin lihai dan gencar. Keponakanku yang baik, susyokmu tak tega mencelakaimu, maka lebih baikkah serahkan pedangmu saja demikian ia berseru. Tetapi mana Tiong Bing mau menurut, ia justru tambah gusar oleh kata-kata orang yang tak kenal aturan itu, tiba-tiba ia melontarkan serangan dengan tipu engkik tiangkong atau elang terbang menyerang di udara. Siapa tahu tusukan ini justru terjebak oleh keinginan manusia aneh itu. Karena Tiong Bing tak sabar dan menyerang, maka kesempatan ini digunakan orang aneh itu untuk menubruk maju malah, disertai menggertak segera orang itu hendak mencengkeram lambung Tiong Bing. Serangan lihai ini kalau kena tempatnya, maka pasti tulang iga Tiong Bing akan patah. Baiknya Tiong Bing cukup sigap dan gesit, cepat ia melompat mundur menghindarkan tangan orang. Tak nyana orang aneh itu pun amat cepat dan gesitnya, sekali serangannya tak kena, menyusul orangnya lantas melayang maju memburu, dan selagi Tiong Bing mengayun. Pedang hendak memapaki musuh, tiba-tiba ia merasa pundaknya dipegang orang dari belakang, cepat juga ia menyikut ke belakang, namun luput, sebaliknya tahu-tahu tubuhnya ditarik orang ke samping. Sementara itu manusia aneh tadi ternyata tak jadi melontarkan serangannya melainkan berhenti terheran-heran. Eh, jadi kau masih banyak pembantu demikian teriaknya. Dan sesaat kemudian barulah Tiong Bing bisa melihat jelas bahwa orang yang menariknya dari belakang ternyata adalah Leng Bwe Hang adanya waktu ia menoleh, dilihatnya bahwa Nlian juga sudah berdiri di sebelahnya. Apakah yang sudah terjadi tanya Bwe Hang segera? Orang ini mengaku sebagai susiokku, tapi pedangku ini juga hendak direbutnya, tutur Tiong Bing. Halia, aneh, tertawa Bwe Hang. Orang tua tidak memberi hadiah perkenalan, sebaliknya malah minta barang dari yang muda. Kata Bwe Hang tertawa sambil menuding manusia aneh itu. Siapa kau? Berani kau membela dia sahut orang itu menjenek. Habis ini, tanpa berkata lagi kembali ia menyerang dan mencengkeram pula dengan lihainya. Namun semua serangan dapat dihindarkan Bwe Hang dengan gampang. Ha, di atas Tianshan ini mana boleh terdapat manusia liar seperti kau ini serunya. Berbareng ia pun balas menghantam. Tapi orang aneh itu sedikit menunduk dan tiba-tiba menyelingap lewat di bawah telapak tangan Bwe Hang, malahan tiga jarinya diulur terus hendak memegang uratna di pergelangan tangannya. Melihat serangan aneh lawan ini, Bwe Hang tidak menjadi gugup, cepat ia menekan ke bawah untuk kemudian terus mengangkat ke atas lagi, mengelakkan sambil memukul pula. Sekonyong-konyong tubuh orang aneh itu menggeser, kedua orang sama-sama terpisah cepat lalu saling menubruk maju lagi, tapi hanya sekejap itu saja Leng Bwe Hang sudah menarik tangan ganti serangan dengan gerak tipu pesan. Uncio atau mengayun tangan menggeser gunung, tubuh lawan dihantamnya kuat-kuat. Hebat seru orang aneh itu, ia mengenal betapa hebat pukulan itu, maka ia tak berani memaksakan diri menangkisnya. Tiba-tiba ia mementang tangan, dengan gerakan Hang Goh Cheong Siao atau burung kuning terbang ke langit, mendadak orang aneh itu mencelat ke atas setomba lebih tingginya terus turun kembali ke sudut barat. Nampak gerakan tubuh secepat dan begitu bagus, diam-diam Leng Bwe Hang merasa heran sekali. Meski baru dua-tiga gebrakan kedua orang itu bertempur, namun kedua belah pihak sudah sama tahu menemukan lawan berilmu tinggi. Tiong Bing SM Jerry ikut terkesima menyaksikan pertarungan hebat itu, diam-diam ia mengagumi Leng Bwe Hang yang bisa berlaku tenang dan mematahkan setiap serangan lawan. Bwe Hang sendiri nun heran oleh ilmu pukulan dan gerak tubuh orang yang belum pernah dilihatnya ini, dari aliran manakah manusia aneh ini? Terutama kalau diingat bahwa di atas Tian San ini di puncak utara ada gurunya, Hui Bing Sian Su, sedang di puncak selatan ada Pek Hoat Moli, kedua orang tua ini ilmu silatnya tiada bandingan lagi di jagad ini, jika manusia aneh ini tiada sesuatu hubungan dengan mereka, mana berani ia berdiam di atas puncak onta di lareng Tian San ini? Dan kalau dia mengaku Susiok Tiong Bing, maka tentunya ia anak murid Cuan Tiong Tai Hiap-Yap Hun San. Tetapi pendekar siap ini selamanya tiada hubungan dengan guruku. Lalu apa dia anak murid Pek Hoat Moli? Karena pikiran itu, maka Bwe Hang malah berani sembarangan melontarkan serangan. Kau pernah apa dengan Pek Hoat Moli? Bentaknya bertanya. Titik. Pek Hoat Moli apa segala? Lihat pukulan ini balas bentak orang itu gusar. Habis itu, tiba-tiba gerak tubuhnya sempoyongan dan kaki tangan bergerak serabutan seperti orang mabuk terus. Menghantam serampangan. Tampaknya seperti serampangan tak teratur, padahal setiap gerak tipunya membawa perubahan lain yang aneh dan sangat ruwet. Lekas Bwe Hang mengumpulkan semangat dan menyambut serangan orang, maka sekejap saja mereka sudah saling labrak belasan jurus lagi. Tiba-tiba tergerak pikiran Bwe Hang, ia menjadi jelas duduknya perkara. Haha, kau tak punya malu, kau mencuri kitab Han Cipang dan kini berani unjuk diri di sini. Hayo, biar aku tangkap kasih pencuri kitab ini demikian bentaknya mendadak. Kiranya Bwe Hang menjadi teringat pada ceritanya Han Cipang tempoh hari tentang bilangnya kitab pusaka yang didapatnya di Goa Hun Kang itu. Kiranya sesudah Cipang sampai di Tibet, pada suatu hari ia bersama beberapa larnma pesiar ke Sigece dan bermalam di kuil Capulun yang tersohor di Tibet itu. Pada tengah malam waktu Cipang berlatih ilmu pukulan yang dipelajarinya dari Goa Hun Kang itu, setelah selesai dimainkan, tiba-tiba didengarnya ada orang tertawa di samping. Ilmu pukulanmu ini sangat bagus, cuma, sayang belum lengkap dipelajari, demikian didengarnya pula orang itu berkata. Dengan terkejut Cipang menoleh, dilihatnya seorang tua kurus kecil entah sejak kapan sudah berdiri di sampingnya. Seperti diketahui waktu mempelajari ilmu pukulan menurut ukiran di Goa Hun Kang itu, karena banyak ukiran yang sudah rusak dan rontok, di antara 108 macam hanya dipelajarinya 36 macam, malah yang 6 gaya semadi untuk memupuk dasar tak dipahaminya, maka selama ini ia selalu merasa sayang dan ingin bisa mempelajarinya lebih lengkap. Kini mendadak mendengar kata-kata orang tua ini, keruan saja ia kegirangan, tanpa pikir dan tanya lagi asal-usul orang, segera ia berkata, jika begitu, tentunya Ciam Pua sangat paham tentang ilmu. Pukulan ini, kalau tidak menolak, tecu, anak, bersedia menjadi murid. Buat apa kau minta pelajaran dari ku sahut orang tua itu tertawa? Bukankah dalam bajumu masih ada sejilid kitab aneh? Dan sisa pelajaran ilmu pukulan dan ilmu pedang yang belum kau pelajari ke semuanya tertulis sangat jelas di situ, apakah kau buta huruf? Cipang semakin heran oleh kata-kata orang. Dari mana kau tahu aku mempunyai kitab ini tanyanya pula. Tidak saja aku tahu kau mempunyai kitab itu, bahkan aku tahu kitab itu adalah peninggalan buju Siansu dari dinasti Tong, betul tidak kata orang tua itu. Cipang masih ingat beberapa catatan dengan huruf-huruf Han di lembaran terakhir kitab itu, maka ia mengangguk membenarkan. Terus terang saja ku katakan padamu, demikian orang tua itu menyambung, akulah ahli waris ke-42 aliran buju Siansu itu. Lekas Cipang menyembah orang. Tau belum lengkap mempelajari kepandayan, maka mohon dengan sangat ciam pua suka memberi petunjuk pintanya pula. Aku tiada tempo begitu banyak, tapi aku boleh mengajarkan kau berlatih menurut Kerr-Kerr yang tertulis di dalam kitab itu, sahut orang tua itu. Namun huruf-huruf dalam kitab itu aneh luar biasa, tecu sama sekali tak paham, Kerr bagaimana melatihnya ujar Cipang. Coba kau keluarkan kitabmu, biar kuajarkan kau saja kata si orang tua. Cipang adalah seorang jujur tulus, mana diduganya orang hendak menipunya, maka kitab itu pun dikeluarkannya. Siapa tahu setelah orang tua itu membalik beberapa halaman kitab itu, tiba-tiba kedua matanya berkilat. Ha, betul memang, betul ini demikian serunya Girang. Habis ini tiba-tiba ia tertawa dingin sekali, ketika tangannya mengulur, tahu-tahu Iga Cipang telah ditotok di tempat Muahian Hiat Yang. Membikin kaku tak berkutik, lalu orang tua itu pun bersiul panjang dan kabur pergi menggondol kitab itu. Belakangan Cipang ditolong lama yang melepaskan totokannya, waktu ia bertanya tentang diri orang tua tadi, namun tiada yang kenal, hanya diketahui bahwa orang tua itu adalah seorang pengunjung biasa yang datang kemarinnya. Dan orang tua itu bukan lain adalah manusia aneh yang kini saling labrak dengan Leng Bwe Hang ini, ia bilang dirinya adalah ahli waris ke-42 dari Bucu Siansu sebenarnya tidaklah salah. Kiranya ia bernama Sin Leong Chu dan adalah anak murid Toh Yit Heng, itu tokoh butong pekawan Maikawi Bing Siansu. Sin Leong Chu lebih dulu berguru pada Toh Yit Heng daripada ayah Tiong Bing, Tiong Tiong Sing. Tapi Tiong Sing saat berguru sudah mempunyai dasar ilmu silat, pula usianya lebih tua, maka Yit Heng mengharuskan Sin Leong Chu menyebut Su Heng atau kakak seperguruan pada Tiong Sing. Butong Pei adalah pecahan dari Xiaolin Pei. Cikal bakal Xiaolin Pei adalah padri berilmu Tamo, atau Tatmo. Siansu asal India di zaman dinasti Lempak Tiau. Kitab yang ditemukan Cipang tanpa sengaja itu bukan lain adalah kitab asli Tatmo Kun Keng atau kitab ilmu pukulan ajaran Tatmo Siansu yang terkenal di dunia persilatan yang seluruhnya meliputi 108 jurus. Kitab ini pada akhir Ahala, dinasti, Goan tiba-tiba menghilang hingga anak murid Butong dan Xiaolin kebuakan mencarinya kemana-mana tak bisa menemukannya, maka turun-temurun kedua aliran persilatan itu lantas meninggalkan pesan agar anak murid angkatan berikutnya ikut mencarinya. Berbareng itu meski kitab pelajaran 108 jurus ilmu pukulan hilang, namun tokoh-tokoh Xiaolin dan Butong dari cabang utara dan selatan karena dapat pelajaran dari angkatan tua, maka lapat-lapat beberapa jurus diantaranya masih bisa diingat. Diurut mulai dari Tatmo Siansu, Toh Yed Heng terhitung ahli waris turunan ke-41. Waktu Tian Xing berguru padanya. Karena buru-buru hendak menuntut balas, maka hanya dua macam kepandayan yang dipelajari, yakni Kiyu Kiyong Sin Hing Kun dan Wan Yang Lian Goan Tui, lalu ia pulang ke Suquan. Karena itu meski Sin Leong Chu adalah murid kedua, tapi ia malah ahli waris langsung dari Toh Yed Heng, maka ia pun tahu akan asal usul kitab pusaka itu. Tahun itu baru saja Sin Leong Chu datang di Tibet dari Sin Kiang, ia menyamar sebagai pengunjung yang hendak sembah yang ke kelenteng Capulun. Memang ia mendengar bahwa lama besar dari kuil itu mahirtian Leong Chiyo Hoat dari Tibet, yang gerak permainannya sangat aneh, maka ia bermaksud mengintipnya ingin tahu apa ada hubungan dengan Tatmo Chiyo Hoat perguruan sendiri atau tidak. Tak terduga di tengah malam ia memergoki Cipang lagi berlatih ilmu pukulan dan dua tiga jurus di antaranya dapat dikenali persis Tatmo Chiyo Hoat yang ditinggalkan gurunya, Toh Yed Heng. Ia masih ingat cerita gurunya sebelum wafat bahwa 108 jurus ilmu pukulan Tatmo yang masih diketahui oleh Butong Pei Cabang Utara hanya lima jurus saja meski beberapa jurus ini satu sama lain tak bisa digunakan secara sambung-menyambung, tapi ia diharuskan juga giat melatihnya. Sebab itulah, begitu dilihatnya ilmu pukulan yang sedang dilatih Hon Cipang, segera ia menerka itu adalah ajaran asli Tatmo Chiyo Hoat yang hilang selama ini, maka dengan tipu akalnya secepat kilat kitab itu dapat diapilisinya dari Cipang. Kembali tadi, karena sekaligus kena dibongkar rahasia asal lusul Tatmo Chiyo Hoat oleh Leng Bwe Hong, seketika Sin Xiong Chu tercengang juga. Tapi segera ia pun marah dan berkata, Kau bocah ini tahu apa? Kitab itu memang milik kami yang hilang, mana boleh dimiliki oleh orang luar. Habis berkata, susul menyusul beberapa serangan aneh lantas dilontarkannya, ia menggablok, menghantam, memotong dan menotok, tempo-tempo kepalan, kadang pakai telapak, tiba-tiba membelah, tahu-tahu berubah menjojoh, kero memukul dan menotok yang gayanya berlainan. Bercampur aduk tak keruan, tampaknya tak keruan, tapi justru susah dilawan. Baiknya Lwe Kang Bwe Hong sudah sangat mendalam, ia tutup seluruh hiatu atau jalan darah seluruh tubuhnya dan menggunakan si Michio Hoat yang ulet dari Tian San untuk menjaga diri diselingi balas menyerang, maka kembali 20-30 jurus dapat ditahannya, cuma sedikit pun masih belum menguntungkannya. Karena itu diam-diam Bwe Hong Heran, ilmu pukulan dan ilmu pedang Tian San adalah ciptaan gurunya yang menghimpun berbagai sari aliran silat yang lain, sekalipun ilmu pukulan orang ini sangat aneh, tapi sedikitnya dapat juga dilihat di mana letak perubahannya yang susah dipatahkan itu. Setelah berpikir lagi, tiba-tiba ia menabah kero bersilatnya, permainan Chio Hoatnya menjadi lambat, ia hanya mengutamakan menjaga diri dan tidak balas menyerang. Sin Leong Chu menjadi girang malah, ia sempoyongan seperti orang mabuk dan bagai kerancingan terus menyerang serabutan. Namun meski ilmu pukulan Bwe Hong lambat, tapi setiap gerak tipunya selalu penuh tenaga, di mana telapak tangannya menyambar segera seperti senjata tajam mengiris. Beberapa kali Sin Leong Chu terbentur olehnya, dan selalu kedua pihak sama tergoncang pergi oleh tenaga pukulan masing-masing, walau tidak sampai terluka, namun keduanya sama-sama terkejut dan heran juga. Sin Leong Chu memiliki latihan lebih 30 tahun, keuletannya ternyata seimbang dengan Leng Bwe Hong. Tapi pertarungan di antara dua jago yang berkepandean sembabat, tenaga yang dikeluarkan pihak penyerang lebih besar dari pihak penjaga. Kini Leng Bwe Hong hanya menjaga diri tanpa menyerang, dalam hal tenaga tanpa terasa sudah menguntungkannya. Karena lama masih belum bisa mengalahkan lawan, akhirnya Sin Leong Chu menjadi nekat, 108 jurus Tatmuc Yohoat segera dimainkan seluruhnya tipu serangannya susul. Menyusul tak terputus bagai gelombang ombak yang gulung-gemulung. Namun sama sekali Leng Bwe Hong tidak menjadi gugup, ia tetap melayani orang dengan tenang. Setelah saling labrak lebih 50 jurus, akhirnya Bwe Hong kena tertotok juga dua kali oleh Sin Leong Chu, untung sebelumnya semua uratna di tubuhnya yang penting sudah ditutup rapat hingga tak sampai terluka. Tetapi bagi Kui Tiong Bing yang menyaksikan di samping menjadi sangat khawatir, cepat sekali Tengkau Pokiam sudah bergerak dan orangnya lantas hendak merangsak maju kalau tidak keburu dibentak Leng Bwe Hong. Tiong Bing, tak perlu kau maju, ia bukan tandinganku demikian teriak Bwe Hong. Berbareng itu permainan pukulannya semakin lambat lagi, namun penjagaannya justru bertambah rapat. Berulang-ulang Sin Leong Chu tertawa dingin mendengar Bwe Hong bilang ia bukan tandingannya. Di antara Tio Hoatnya yang aneh itu segera ia selingi dengan gaya serangan senjata tajam sebangsa pedang dan golok, namun 108 jurus Tatmo Tio Hoat sudah hampir selesai dimainkan toh masih belum bisa merobohkan Leng Bwe Hong. Cuma dilihatnya gerak-gerik lawannya ini makin menjadi lambat dan berat, diam-diam Sin Leong Chu bergirang, pikirnya, sekali aku tak bisa merobohkanmu, bila aku ulangi sekali lagi, masakah kau sanggup bertahan? Dan karena itulah ilmu pukulannya semakin keranjingan dan tanpa terasa 108 jurus sudah selesai dimainkan. Selagi ia hendak mengulanginya lagi dari mula, tak terduga Leng Bwe Hong tak mau memberi hati lagi padanya. Nih, sekarang lihatlah punyaku demikian seru buah Hong. Berbareng itu secepat kilat kedua telapak tangannya bergerak ke sana kemari segesit kera dan setangka singa, ia balas senerangsek secara bengis, dirnana tangan atau kakinya sampai senantiasa membawa sambaran angin keras. Karena serangan balasan inilah Sin Leong Chu yang hendak mengulangi ilmu pukulannya itu terpaksa urung dan main mundur terus, ia terkejut bercampur heran. Tapi segera ia pun mengeluarkan gerak tubuhnya yang aneh pada waktu Leng Bwe Hong melontarkan serangan balasan, ia nerangsek kembali tempat luangnya. Teorinya ini adalah apa yang disebut dalam ilmu silat musuh tak bergerak, kita diam, musuh bergerak, kita mendahului menyerang, yang diutamakan teori ini ialah rahasia mengatasi musuh lebih dulu, sebab begitu musuh bergerak, tentu ia menyerang ke suatu tempat kita dan seluruh perhatiannya tentu dicurahkan ke situ. Dalam keadaan demikian bila gerak tangan kita bisa lebih cepat dari lawan, sambil menghindarkan tempat yang hendak diserang, segera kita dapat memasuki tempat luang musuh yang lemah yang susah dijaga. Dan intisari seluruh 108 jurus tatmocyohoat itu justru mengajarkan orang kera bagaimana menggunakan gerak serangan yang aneh dan ruat untuk menggempur kelemahan musuh yang menjadi bingung tak tahu kera bagaimana harus menangkis. Makanya seperti Hon Cipang yang tidak tinggi kepandainya juga mampu mencabut secomot jenggot Che Chin Kun yang sial itu. Sebab itu juga ketika Sin Leong Chu melihat Leng Bwe Hang berebut menyerang lebih dulu, meski terkejut, namun segera ia pun bisa menenangkan diri dan berpikir, kebetulan, karena kau menyerang, dengan sendirinya tempatmu yang luang tak terjaga lantas kelihatan, mana bisa lagi kau menahan ilmu pukulanku yang aneh. Sama sekali di luar dugaannya, tidak saja Leng Bwe Hang bisa menahan setiap tipu serangannya yang aneh, bahkan setiap kali Sin Leong Chu melontarkan pukulannya, selalu merasa dirinya terkekang dan tidak sebebas seperti tadinya. Sebaliknya ketika gerak tubuh Leng Bwe Hang dipercepat maju dan mundur, tiba-tiba menyerang dan mendadak. Menjaga sesuka hatinya, kalau berdiam bagai gunung antengnya, kalau bergerak seperti arus air kerasnya. Sin Leong Chu hendak mencari tempat luangnya yang lemah, siapa tahu belum sampai telapak tangannya, tahu-tahu orang sudah memapaknya malah, seperti sudah apal akal tipu serangannya yang aneh itu hingga dapat mengetahui sebelumnya kemana orang hendak memukul. Sebab apakah mendadak Leng Bwe Hang dari lemah bisa berubah menjadi kuat dan mengubah kedudukannya yang tercecar tadi? Kiranya tadi ia terus menjaga diri dengan rapat, tujuannya justru buat mempelajari seluruh tipu serangan Sin Leong Chu yang aneh itu, dan sesudah diselami dengan teliti, segera dapat diketahuinya dasar ilmu pukulan Sin Leong Chu itu adalah aliran Butong Pei, lalu dapat dipahami pula tipu aneh itu meski sangat liai, tapi kelihatan masih belum terlatih masak, pada tempat tertentu perubahannya masih sangat kaku. Maka Bwe Hang menduga sesudah kitab Cipang dapat dicurinya, selama lebih setahun ini ilmu pukulannya baru saja dipelajarinya, tapi gerak-geriknya masih belum masak betul hingga setiap kali hendak melontarkan serangan selalu mengunjuk tanda tertentu kemana orang hendak menuju. Memang Leng Bwe Hang adalah ahlinya, maka setelah dapat merabat permainan silat orang segera ia bisa mengatasi musuh dan malah mendahuluinya. Padahal masih ada sesuatu kelemahan Sin Leong Chu yang tak diketahui Leng Bwe Hang. Kiranya 108 jurus tatmucyo hoat itu kira melatih dasarnya ialah 6 gambar bersemadi yang pernah dilihat Hon Cipang di Gowa Batu Hun Kang itu. 6 gambar ukiran paling depan yang sedang bersemadi tatkala itu tak dipelajari Hon Cipang, sebaliknya kini Sin Leong Chu tak berdaya mempelajari. Sebab dalam kitab pelajaran hanya diterangkan teorinya dan tiada contoh gambarnya. Justru ilmu memupuk dasar itu adalah semacam kepandayan yang paling halus dan memerlukan ketelitian, susah untuk bisa dipahami begitu saja. Sebab inilah meski 108 jurus tatmucyo hoat berhasil. Dilatihnya, tapi masih kurang sedikit kesabarannya, kalau menemukan tokoh silat yang sangat tinggi seperti Leng Bwe Hang, segera kelemahan itu lantas konangan. Dan setelah kedua orang itu saling gebrak ratusan jurus lagi dengan serunya, bagi yang menonton di samping batu seakan-akan kabur, kedua orang itu tampaknya rapat lalu berpisah pula dengan cepat, di waktu cepat keduanya bagai dua sosok bayangan putih, bila lambat kelihatan serupa saja dua saudara seperguruan yang sedang berlatih, sampai Kui Tiong Bing yang ilmu kepandainya sudah begitu tinggi tak tahu juga bahwa sesungguhnya Leng Bwe Hang sudah sedikit tunggul. Mendadak terdengar Bwe Hang menggertak keras sekali, lalu tubuh Sin Leong Chu melayang pergi cepat sembari berseru, halia, sekali pukulan bertukar dua kali totokan, masing-masing tak rugi. Gunung selalu menghijau dan sungai senantiasa mengalir, kelap kita masih akan bertemu, sekarang maafkan saja dan segera tubuhnya mencelat naik lagi bagai burung melayang lewat di atas gerombolan semak bunga putih itu, tiba-tiba Leng Bwe Hang membentak pula dan senjata rahasianya Tiansan Sin Bong secepat kilat telah menyambar. Di atas udara itu Sin Leong Chu sempat berjumpalitan sekali, lalu tubuhnya bagai batu meteor meluncur terus jatuh ke bawah gunung. Cepat juga Bwe Hang menyusul melayang maju terus memetik setangkai bunga putih raksasa sebesar mangkuk itu dan diserahkan pada Tio Hoa Chiaw. Bunga ini kak simpan saja baik-baik, mungkin akan banyak gunanya bagimu kelak, demikian katanya. Waktu Hoa Chiaw mengeluarkan bunga merah besar yang dipetiknya tadi dan dijajarkan dengan bunga putih ini, sepasang bunga merah putih, yang merah membara dan yang putih melebih salju, bau wangi meresap menghilangkan rasa kesal. Ha, kedua bunga ini menarik sekali, cuma entah apa ada gunanya lagi, mohon Leng Tai Hiap suka memberi petunjuk, kata Hoa Chiaw kemudian tertawa. Kini masih susah dijelaskan, sahut Bwe Hang. Nanti saja sehabis bertemu suhuku boleh kau tanya lagi, kini aku pun belum yakin apakah betul kedua bunga ini. Mendengar kata-kata Leng Bwe Hang yang mengandung maksud tersembunyi itu, Hoa Chiaw menjadi ragu, tapi orang belum mau menjelaskan, ia pun tak enak buat bertanya lagi. Hanya dalam hati ia berpikir, biarlah apa ada gunanya atau tidak, asal aku menunjukkan pada Lan Chu, pasti tidak akan sangat girang. Sementara itu seorang diri, Hwi Tiong Bing masih memandang terkesima ke bawah gunung, tapi Sin Leong Chu sudah tak kelihatan bayangannya. Leng Tai Hiap, jangan-jangan dia memang benar adalah susu aku kata pemuda itu tiba-tiba. Siapa bilang bukan sahut Bwe Hang? Lalu, sebenarnya dia orang baik atau orang jahat, tanya Tiong Bing lagi. Dari mana aku bisa tahu kata Bwe Hang tertawa. Jika begitu, kenapa pada waktu ia hendak kabur, kau masih menimputnya dengan Sin Bong? tanya Tiong Bing. Karena aku khawatir ia akan memetik bunga putih ini, Bwe Hang menjelaskan. Dan setelah berhenti sejenak, kemudian Bwe Hang berkata pula, tak perlu kau khawatirkan dia, ilmu silatnya sangat tinggi, tidak nanti ia mati tergelincir. Senjataku Sin Bong juga tidak mengenainya, hanya membuat takut dia saja. Pertandingan sekali ini beruntung karena ilmu pukulan curiannya itu belum masak dilatihnya, bila tidak, pasti aku pun susah melawannya. Dan apa artinya? Ia bilang sekali pukulan bertukar dua kali totokan tadi Wan Lian ikut bertanya. Ya, sebab aku kena tertotok dua tempat olehnya, sebaliknya ia pun merasakan sekali gebukanku, masakah? Kalian tak melihatnya ujar Bwe Hang tertawa. Sekali ini boleh dikata seri, tapi kalau lain kali berkelahi lagi, pasti aku tak akan memberi murah lagi padanya. Begitulah sebarri bercakap-cakap rombongan mereka pun melanjutkan perjalanan melintasi puncak ontak itu. Sampai hari ketiga, puncak utara sudah berdiri megah di hadapan mereka. Terlihat puncak tinggi itu berdiri bagai tonggak lempengnya menjulang masuk ke lautan awan. Gumpalan awan yang terpotong-potong itu terapung mengelilingi puncak gunung bagai rombongan domba yang sedang makan rumput di padang rumput. Di waktu senjah hari, rombongan mereka akhirnya sudah mendaki sampai puncak teratas. Di atas gunung yang tinggi mencit itu pemandangan ternyata lapang penuh tumbuhan aneh sebangsa bunga dan rumput. Sungguh tak nyana bahwa di atas tiansan ini masih terdapat tettumbuhan rumput dan bunga, kata Wanlian heran. Ya tettumbuhan ini sudah biasa menahan hawa dingin salju, dikala bulan ke-5 dan ke-6, dari dalam salju malah tumbuh pula bunga teratai, tutur Bwe Hong. Dan tahu tidak kalian sebab apakah di puncak tiansan setinggi ini bunga dan rumput malah mudah tumbuhnya? Sembari berkata ia pun menuding ke bawah. Ternyata di bagian lebih bawah sedikit di puncak gunung utara itu terdapat sebuah danau kecil yang berpemandangan indah di sekitarnya. Itulah yang disebut Tianti, Danau Tin, yang tersohor, demikian sambungnya lagi. Menurut cerita Suhau, asal danau itu adalah gugusan gunung berapi. Gunung berapi itu sudah mati, lalu kawahnya berubah menjadi sebuah danau kecil, maka tanahnya menjadi hangat, tumbuhan itu terdapat di tepi kawah, pula ada air danau, dengan sendirinya lantas mudah tumbuh. Sembari bicara mereka pun berjalan terus, tiba-tiba Bwe Hong menunjuk pula ke depan, rumah batu itulah tempat kediaman guruku. Mendengar sudah sampai tempat tujuan, segera Tiong Bing dan Hoa Chiaw berdiri tegak sopan. Nanti dulu, biar aku masuk memberitahukan tentang kedatangan kalian pada Suhu, kata Bwe Hong pula. Lalu ia pun maju mengetuk pintu rumah batu itu. Waktu kemudian pintu dibuka, seorang padri kelihatan keluar. Dan demi melihat Bwe Hong, padri itu kegirangan. Hi, Bwe Hong, kiranya kau telah kembali demikian serunya. Ya baikkah kau Ngergao Seng Suheng, dan apa Suhu juga baik-baik saja sahut Bwe Hong segera. Ngergao Seng adalah padri pelayan Hwi Bing Sian Su dan bukan murid angkatan, cuma lebih dulu naik gunung daripada Leng Bwe Hong, maka Bwe Hong memanggilnya Suheng. Siapa tahu Ngergao Seng hanya galeng-galeng kepala saja tak menjawab. Tentu saja Bwe Hong heran dan ragu. Apakah Suhu pergi mengembara tanyanya pula cepat? Tidak, tapi Suhu lagi bersemadi, sahut Ngergao Seng akhirnya. Harus diketahui bahwa usia Hwi Bing Sian Su waktu itu sudah 112 tahun. Setelah umurnya melebih seabad, seringkah padri berilmu ini melakukan semadi yang memakan waktu lama, dan bila sedang bersemadi, maka segala apa yang terjadi di sekitarnya tidak diambil peduli lagi, dan dengan sendirinya pula tak bisa menemui siapapun. Dan karena keterangan Ngergao Seng inilah, baru Bwe Hong merasa lega. Sudah berapa lama Suhu bersemadi tanyanya kemudian? Sudah ada dua hari, kata Ngergao Seng. Jika begitu, biarlah aku menyembahnya dari jauh di ruangan dalam, sedang beberapa sobat ini harap kau mewakilkan aku melayaninya, kata Bwe Hong pula. Lalu ia pun masuk ke belakang. Tapi belum ia memasuki kamar di mana gurunya bersemadi, sekonyong-konyong. Pandangannya tertarik pada apa yang berada di situ, ternyata pintu kamar Seng Guru terpentang lebar, suhunya tampak duduk bersilah di atas suatu kasuran dengan kepala menunduk dan mata meram, wajahnya yang welas asih sedikit pun masih belum berubah. Di depan Seng Guru ini ada seorang gadis berbaju merah yang sedang berlutut sambil kemak kemik seperti sedang melaporkan sesuatu dengan suara pelahan. Sungguh Bwe Hong heran oleh apa yang dilihatnya ini. Dalam pada itu, tiba-tiba si gadis itu telah menoleh ke belakang, sekilas Bwe Hong merasa wajah orang sudah pernah dikenalnya, hanya seketika lupa entah di mana pernah bertemu. Sementara itu dilihatnya pula pada tangan si gadis seperti menggenggam sesuatu. Tiba-tiba Bwe Hong teringat pada pencurian kitab pusaka yang dilakukan Seng Leong Chu atas diri Han Chi Pang. Ia menjadi curiga, Jangan-jangan pada waktu suhu gedang bersemadi dan orang sengaja datang hendak mencuri Kui Keng Ledam Kuat, Kitab Pelajaran Ilmu Pukulan dan Rahasia Jijio Pedang, pusaka mereka, demikian pikirnya. Sebab itu, dengan metu, tak berkedip ia terus mengawasi gejur jadara itu untuk mengetahui apa yang akan dilakukannya. Sebaliknya ketika nampak Bwe Hong datang, si gadis itu tersenyum manis tanpa berkata. Lalu ia pun bangkit dan berjalan. Tentu saja Leng Bwe Hong makin curiga, tapi ia kuatir jenengejutkan Seng Guru, maka ia mundur keluar beberapa tindak dengari maksud mencegat jalan si gadis tadi. Dalam pada itu si gadis sudah dekat di hadapannya Leng Tai Hiap, harap kau memberi jalan, demikian katanya pada Bwe Hong kembali Leng Bwe Hong tercengang, ia semakin ragu jari mana orang kenal namanya. Dan pada saat itu juga, tiba-tiba tubuh si gadis itu melesat, sama sekali tak kelihatan Kero bagaimana ia bergerak, tahu-tahu tubuhnya sudah melayang keluar pagar tembok seonteng daun. Ilmu mengentengkan tubuh yang diunjukkan ini, sungguh tidak di bawah dirinya. Keruan saja Leng Bwe Hong terkejut pula. Dalam pada itu didengarnya Hui Bing Sian Su telah memanggil, marilah masuk, muridku. Ternyata tidak hanya Leng Bwe Hong yang tak kenal siapa gerangan si gadis berbaju merah ini, bahkan Gero Seng juga tidak tahu sejak kapan diam-diam orang masuk ke kemar guru mereka. Tatkala itu Gero Seng sudah keluar rumah batu itu buat bertemu dengan Hui Tiong Bing dan kawan-kawan sambil menanti kembalinya Bwe Hong setelah menyembah Seng Guru. Waktu itu hari sudah petang, Seng Surya sudah terbenam, di puncak Tian San tertinggi ini menjadi dingin luar biasa hingga Boh Wan Lian Rada tak tahan. Kenapa masih belum keluar kata Tiong Bing setelah lama Bwe Hong masih belum muncul. Tapi tiba-tiba ia pun bersuara heran dan bertanya pada Ngo Seng, apakah Hui Bing Sian Su ada menerima murid perempuan? Apakah bilang Ngo Seng menegasi? Dan pada saat itu juga sesosok bayangan wanita berbaju merah tahu-tahu melayang lewat di sampingnya. Keruan saja ia berteriak, celaka. Mendengar orang berteriak, Tiong Bing menjadi heran juga. Kenapa? Apakah ia orang jahat? Tanyanya cepat. Watak Ngo Seng juga rada mirip Hui Tiong Bing yang dogol tapi jujur, sama sekali tak terpikir olehnya ada orang begitu besar. Nyalinya berani masuk rumah di waktu Hui Bing Sian Su lagi bersemadi, dan sama sekali ia tidak mengetahuinya, maka dapat dipastikan ia akan didamperat habis-habisan karena kurang awas penjagaannya. Sebab itu, atas pertanyaan Tiong Bing tadi, tanpa berpikir ia lantas mengangguk. Begitu pula tanpa pikir segera Tiong Bing mengayun tangannya, seketika tiga buah senjata rahasia Kim Goan menyambar ke depan mengarah jalan darah di rubuh si gadis baju merah itu. Gadis itu sedang turun ke bawah secepat terbang, ketika mendadak didengarnya dari belakang ada angin menyambar datang, tangannya meraup ke belakang terus melompat juga ke samping, habis itu tanpa berhenti orangnya masih terus meluncur ke bawah. Nyata dengan gerakannya itu tiga anting emas Hui Tiong Bing itu sudah dihindarkan dua buah dan ditangkap sebuah. A.I., kenapa begini royal, emas murni semahal ini diberikan orang begini saja. Baiklah, enci boh, harap wakilkan aku mengaturkan terima kasih demikian. Gadis itu berseru dan tawanya ringnya terbawa angin pegunungan yang semelir. Tentu saja wanlian ikut heran, ia pun tak ingat siapa gadis itu. Dan ketika ia hendak bertanya, gadis baju merah itu pun sudah sampai di lambung gunung hanya tinggal setitik merah belaka dan sejenak kemudian titik merah itu pun lenyap. Sungguh aneh, dari mana ia mengenalku demikian Wanlian tak habis mengarti. Sungguh aneh, dari mana ia mengenalku demikian pula yang sedang dipikir Leng B.W.E. Hong. Waktu itu ia sudah masuk ke kamar gurunya dan secara ringkas telah melaporkan segala pengalamannya selama turun gunung. Eh HM, bagus, kau tidak mengecewakan ajaranku kata Hwi Bing sambil mengelus jenggotnya yang memutih perak dan mengangguk puas. Selanjutnya masih mengharap petunjuk suhu, kata B.W.E. Hong pula. Kau sudah melihat si gadis baju merah tadi tanya Hwi Bing tiba-tiba. B.W.E. Hong menyahut sekali membenarkan. Ia adalah murid penutup Pek Hoat Mui, ujar Hwi Bing. Termasuk dia, seangkatan denganmu seluruhnya ada tujuh orang, kecuali Chiyok Tian Sing sendiri tidak belajar ilmu pedang, selebihnya enam orang ditambah lagi I.L.M. Chu, kalian bertujuh dapat juga disebut Tian San Chit Kiam. Cuma, sayang Su Hengmu meninggal terlalu cepat, sampai tulangnya tidak diangkut kembali ke sini. Tian San Chit Kiam ini satu atau tujuh pendekar dari Tian San. Istilah ini baru pertama kali ini didengar Leng B.W.E. Hong dari Sang Guru. Dan selagi ia menekuk-nekuk jari menghitung, didengarnya Hwi Bing telah berkata pula aku dan Pek Hoat Moli masing-masing mendiami puncak utara dan selatan, sedang Toh Yit Heng sebaliknya terus berkelana di sekitar Tian San saja tiada tempat yang tetap. Tian San Chit Kiam yang kami bertiga turunkan ini, kecuali kau yang bisa melihatnya semua, yang lain tiada rejeki lagi sebaik kau ini. Waktu B.W.E. Hong menghitung, ia mempunyai dua orang Su Heng, yakni N.J.O. Hun Cong dan C.C.O. L.M., ditambah lagi L.L.C.U. yang diajarkannya ilmu silat mewakili Sang Guru, seluruhnya sesama perguruan mereka ada empat orang. Sedang Pek Hoat Moli menurunkan dua murid, ialah Hwi Angkin dan si gadis baju merah tadi. Toh Yit Heng juga mempunyai dua anak murid, yaitu C.O. Tian Sing dan si orang aneh yang diketemukannya di puncak onta itu. Gabungan delapan orang ini, kecuali Tian Sing, memang betul tinggal tujuh orang. Tapi segera ia pun menjadi haran. Tentang pertemuannya dengan C.O. Tian Sing, dalam penuturannya tadi sudah disinggung sekedarnya. Tapi mengenai murid kedua Toh Yit Heng ini, dari mana Su Hu bisa tahu bahwa dirinya sudah pernah melihatnya? Dan sebelum ia bertanya Hwi Bing sudah tertawa dan berkata lebih dulu, Mencium bau wangi di tubuhmu, aku dugakah sudah mendatangi Lok Tuhong, puncak onta? Tapiat Sin Leong Chu juga sangat aneh, tentunya kalian sudah saling geberak, bukan? Baru sekarang Leng Bwe Hang tahu manusia aneh itu bernama Sin Leong Chu, Maka ia menyahut sekali dan bilang, Ya, semula murid tak tahu ia adalah murid Toh Susiok. Meski kemudian dapat juga menduganya, tapi keadaan sudah telanjur. Kau mampu melayani tipu pukulannya yang aneh tanya Hwi Bing memotong. Ya, beruntung bisa menandinginya sama kuat, sahut Bwe Hang. Hwi Bing berpikir sejenak, lalu katanya pula, Di antara Cip Kiam itu, ada yang lurus ada yang serong. Su Heng Mu tertua paling kusukai, cuma sayang mati terlalu cepat. Sedang Su Heng Mu kedua berubah pikiran setengah jalan, Kelak hanya bisa mengharapkan kau bikin bersih perguruan kita. Sin Leong Chu berada antara yang lurus dan serong, Aku sendiri sudah lama menutup pintu dan menanggalkan pedang, Pek Koat Moli juga tak sudi mengurusnya maka tiada lain lagi juga mengharapkan kau yang akan menundukkan di akhlak. Diam-diam Bwe Hang heran oleh cerita gurunya itu, Pikirnya Pek Koat Moli biasanya sangat benci kejahatan, Orangnya juga suka unggul, Sampai suhu juga dua kali ditantangnya bertanding, Kini kenapa bisa membiarkan Sin Leong Chu berkeliaran sesukanya di Tian San? Tetapi ia pun tahu di antara gurunya dan Pek Koat Moli rada tak cocok, Maka ia tak berani bertanya lebih jauh. Kau bisa meneruskan cita-cita perjuangan suhengmu, Sungguh dapat dikata tidak memalukan perguruanmu, Demikian Hui Bing berkata lagi terharu. Perkembangan Tian San Kiam Hoat kita selanjutnya rasanya harus terserah kau untuk mengusahakan seluruhnya. Dengan tegak dan tangan lurus Bwe Hang berdiam mendengarkan petua sang guru. Dalam pada itu Hui Bing Sian Su telah menyambung pula, Meski Pek Koat Moli ada cedera denganku, Tapi aku sangat menghargai ilmu silatnya. Kali ini ia sengaja mengirim muridnya terkecil menemuiku ke sini, Rasanya percederaan selama ini sudah dapat dihapuskan. Oh, kiranya gadis baju merah itu suruhannya, Tapi entah dari mana ia bisa mengenal nama murid tujar Bwe Hang? Itu pun aku sendiri tak tahu, kata Hui Bing. Dan setelah menghela nafas sekali, Kembali ia menyambung lagi dengan istilah Buddha, Soal cinta dan halwat, Mengasingkan diri, Memang sungguh susah dipecahkan. Aku sendiri juga tak menduga bahwa usia Pek Koat Moli sudah dekat seabad, Tapi masih bisa terkenang pada percintaannya di masa muda. Ia menyuruh muridnya ke sini justru menanyakan surat peninggalan Toh Susyokmu. Inilah aneh, pikir Bwe Hang. Apakah memang Pek Koat Moli dan Toh Susyok tadinya adalah sepasang kekasih? Tapi ya Toh Susyokmu juga sangat aneh, Demikian Hui Bing berkata lagi, Ada beberapa puluh tahun ia tinggal di Tian San ini, Tapi selamanya tak pernah bercerita tentang kejadian di masa mudanya. Hanya pada waktu sebelum meninggal, Ia menyerahkan sebuah kotak bersulam padaku dan berpesan, Jika ada orang yang bisa memetik dua tangkai bunga sakti di atas puncak onta dan datang menemuimu, Maka kotak sulam ini boleh diserahkan padanya untuk pergi menemui Pek Koat Moli. Pikiran Bwe Hang tergerak oleh penuturan terakhir gurunya, ini. Apakah kedua bunga itu adalah merah putih dan sebesar mangkok? Konon tiap enam puluh tahun baru mekar sekali dan khasiatnya bisa mengubah rambut ubanan kembali hitam, Dari tua menjadi muda lagi tanyanya segera. Memang ada cerita seperti itu, Cuma belum pasti bisa begitu mustajak atau tidak, Mungkin saja semacam bahan obat mestika yang lebih mahal dari Ho Siu Oh, Semacam bahan obat Tionghoa, Sahut Hui Bing. Bunga itu memang enam puluh tahun baru mekar sekali, Maka siapa yang begitu sabar menunggunya? Pula bukannya semacam obat dewa, Sekalipun ada orang aneh yang suka pada hal itu, Tentunya tak sudi membuang tempo begitu panjang untuk menantikan benda yang hasilnya belum pasti itu. Tapi Te Chu, murid, ada seorang sobat yang kebetulan ada jodoh telah dapat memetiknya, Tutur Bwe Hong. Lantas ia menceritakan pemetikan bunga sakti di puncak onta oleh Tio. Hwa Chiao itu, dan memohon juga bagi pemuda itu untuk bertemu gurunya. Untuk beberapa saat Hui Bing Sian Su berpikir, Habis itu baru ia menjawab, Baiklah. Sebenarnya aku sudah menutup pintu selama enam puluh tahun dan tak ingin menemui orang luar lagi. Cuma sekali ini mungkin adalah pertemuan kita yang terakhir, Tiada jeleknya juga melihat angkatan muda kalian. Nah, bolehlahkah suruh mereka masuk. Waktu Hui Bing keluar ruangan sembahyang, Sementara itu Bwe Hong sudah membawa masuk Hui Tiong Bing dan kawan-kawan. Dapat belajar kenal dengan guru besar ahli pedang dari suatu zaman, Tentu saja Tiong Bing dan teman-teman sangat girang dan merendah diri. Sebaliknya Hui Bing juga sangat senang terhadap kaum muda yang berbakat, Ia menyuruh mereka jangan sungkan dan agar masing-masing memainkan sejurus ilmu pedang. Terpaksa Tiong Bing mengunjukkan Gou Kim Kiam Hoat dan Tio Hoa Chiau Serta Bahwan Lian memainkan buke Kiam Hoat mereka. Di antara angkatan muda, ilmu pedang kalian sudah boleh dikata susah dicari bandingan lagi, Ujar Hui Bing kemudian tertawa. Gou Kim Kiam Hoat mengutamakan keras dan kuat, Sebaliknya buke Kiam Hoat menang dalam hal kehalusan dan lemas, Masing-masing ada segi keunggulannya sendiri. Dan kalau keras dan lemas bisa saling gabung, Dalam perubahan ditambah lagi yang lebih bagus, Tentunya akan menjadi makin baik. Habis itu Ia pun memberi petunjuk beberapa rahasia yang penting, Keruan Tiong Bing dan kawan-kawan sangat berterima kasih. Tiba-tiba Hui Bing mengambil pedang pusaka Tiong Bing dan menyentilnya beberapa kali. Tak mengira bahwa hari ini aku masih bisa melihat pedang ini demikian katanya, terharu. Lalu ia menyambung lagi terhadap Leng Bwe Hong, Di waktu muda aku pernah menjadi staff pimpinan HLRN. Keng lihat, ini Tiong, ketika ia mengumpulkan sari baja dari Hek Liong Keng buat menggembeleng pedang ini, Saat mana aku pun berada di situ. Habis itu, kembali ia mengajarkan beberapa jurus ilmu pedang lagi pada Kui Tiong Bing. Pedang ini hampir saja kena direbut susoknya itu, kata Bwe Hong tiba-tiba. Apa betul tanya Hui Bing? Ia begitu melihat segera ia hendak merebut pedangku ini, sahut Tiong Bing. Kemudian meski ia sudah tahu aku adalah sutitnya, keponakan perguruan, toh ia masih ingin merebut juga entah apakah maksud tujuannya yang sesungguhnya. Sin Leong Chu ini memang terlalu dimanjakan toh susokmu cuma semangat dan kemauannya belajar giat harus dipuji juga, kata Hui Bing menghela nafas. Meski ilmu pukulan tatmu 108 jurus itu belum pernah kulihat, tapi menurut cerita kuno, di dalamnya terdapat ilmu pukulan dan ilmu memainkan senjata lain yang hebat, lebih-lebih mengenai ilmu pedangnya yang katanya cuma ada 33 gerak tipu, tapi bisa dimainkan bolak-balik sambung-menyambung dengan aneka macam perubahan yang aneh. Agaknya Sin Leong Chu sudah berhasil melatih tatmu kiam hoat itu, tapi belum mempunyai pedang pusakannya maka pedang Seng Sutit saja hendak direbutnya. Petangnya setelah Tiong Bing dan kawan-kawan sudah bersantap malam dan mengobrol sejenak dengan Hui Bing, sementara itu Seng Dewi malam sudah bergeser sampai di tengah Cakrawala. Tiba-tiba Hui Bing menarik tangan Leng Bwe Hang dan membawa semua orang keluar. Pemandangan bulan purnama di atas Tian San termasuk salah satu keindahan alam yang aneh, untuk ini penyair tersohor lipek dari Ahalatong pernah melukiskan seakan-akan rembulan muncul dari Tian San dan terselip di antara lautan mega kini. Dari jauh mereka memandangi puncak di sekeliling Tian San itu tertutup oleh kabut dan awan, kena tersorot sinar rembulan yang terang hingga seperti disiram selapis es, rembulan itu bundar lagi besar seperti menggantung tepat di atas kepala saja seakan mengulur tangan sudah dapat menggapainya. Ketika semua orang terpesona dan tenggelam oleh keindahan alam yang tiada, paranya itu, tiba-tiba Leng Bwe Hang merasa tangan Sang Guru yang menggandengnya itu rada gemetar. Keruan saja ia terkejut. Dalam pada itu didengarnya Hui Bing bersabda dalam istilah Buddha, orang hidup seabad, cepat bagai letikan api, memang hampa belaka apa yang perlu dipikir? Kemana pergi disitulah tempatnya berlaku yang benar, dengan sendirinya baik. Jika batinmu terdapat aku, tak perlu jauh-jauh ke sini. Bwe Hang rada bingung, maka lekas ia menyahut, murid terlalu bodoh, tak bisa memahami arti sabda Buddha diharap suhu-suka menjelaskan. Tapi Hui Bing hanya berkata lagi, sekali bicara sudah, tiada artinya lagi. Di samping itu tiba-tiba hati Wan Lian tergetar, bila ia menyelami sabda Buddha yang diucapkan Hui Bing itu, agaknya orang sedang mengucapkan kata-kata perpisahan terakhir untuk menyadarkan pikiran bodoh. Maka gadis ini lekas merangkap telapak tangan dan menyambung, Buddha berkata, aku tidak masuk neraka, siapa yang masuk neraka? Gangguan iblis hidup manusia belum lenyap, Mana tega mencari kesenangan sendiri? Siancai, Siancai, sabda Buddha, kira-kira sama dengan Amin Hui Bing menyebut lagi. Nonaboh pandai memahami sabda Buddha, Lolak, aku yang tua, sebutan diri sendiri bagi padri, harus berterima kasih. Cuma Buddha telah menjelma dalam beribu tubuh lain untuk menolong sesamanya, Sebaliknya Lolak pergi datang begitu saja walaupun tiada jasa, Tapi beruntung masih ada beberapa murid. Lekas Wan Lian berlutut menyembah tanpa menjawab lagi. Kui Tiong Bing sedikit pun tak paham apa yang sedang mereka percakapkan, Matanya terbelalak lebar memandangi Wan Lian. Sedang Leng Bwe Hang dan Tioh Waciao lantas ikut berlutut. Sebaliknya Tiong Bing masih bingung Raktau apa yang harus dilakukan. Kiranya sesudah Wan Lian menyelami sabda Hui Bing tadi, Ia menduga tidak lama lagi agaknya orang akan wafat dengan tenang. Oleh sebab itu ia bilang gangguan iblis belum lenyap dari kehidupan manusia, Maka mengharap Hui Bing bisa hidup beberapa tahun lagi Untuk membasmi kejahatan dan mengembangkan kebajikan bagi hidup manusia. Sebaliknya Hui Bing telah menjawabnya dengan Buddha telah menjelma dalam beribu tubuh untuk menolong sesamanya, Artinya sekalipun Buddha yang begitu pandai dan sempurna toh akhirnya wafat juga, Dan hanya menggunakan kebenaran kitab Buddha menyebar luas ke seluruh dunia yang sama dengan beribu tubuh penjelmaannya untuk menolong sesamanya. Aku sendiri sudah lewat umur seabad, manusia tiada yang tak mati, Murid yang kutinggalkan asal bisa meneruskan seperti apa yang kuinginkan, Itu pun sama dengan tidak sedikit tubuh penjelmaanku. Sebab itulah, kemudian Bwe Hong dapat juga memahami sabda Hui Bing itu, Ia menjadi gugup dan khawatir. Tapi Hui Bing telah membangunkan mereka yang berlutut, Lalu dikatakannya lagi pada Leng Bwe Hong, Di puncak Tian San ini terlalu dingin menderita, Kelakkah suka atau tidak tinggal di sini boleh sesukamu, Cuma kitab di kamar perpustakaan itu ada catatanku, Lalu ada pula sejilid kunkeng, ilmu pukulan, Dan sejilid kiam keat, kitab rahasia pedang, Kesemuanya itu haruskah simpan baik-baik. Kini malam sudah larut, Kalian masuk mengasuh saja. Dan semalaman itu semua orang tiada yang bisa tidur enak. Bwe Hong berpikir keadaan Seng Guru masih seperti biasa, Meski orang tua itu sudah meninggalkan pesan terakhir, Mungkin hanya kebiasaan orang tua saja, Belum pasti dalam waktu singkat lantas bisa wafat. Tak terduga, pagi esok harinya Gero Seng berlari-lari melaporkan padanya, Selaka, Bwe Hong, Suhu sudah meninggal. Lekas Bwe Hong menuju ke kamar Seng Guru, Maka dilihatnya Huibing duduk tenang di atas kasurannya dengan kepala menunduk dan mata meram tiada ubahnya seperti biasanya kalau sedang bersemadi. Nampak itu, tak tahan lagi Bwe Hong menangis sedih. Di samping kasuran terdapat dua jilid kitab dan sebuah kotak sulam, Mungkin sengaja Suhu keluarkan untukmu, Lekas kau menyembah menerimanya, Kata Gero Seng dari samping. Waktu Bwe Hong mengambil kedua kitab itu, Ia lihat yang sejilid tertulis Tian San Kiam Keat, Rahasia Ilmu Pedang Tian San, Dan yang lain tertulis Huibing Kun Keng, Ilmu Pukulan Huibing, Ia tahu dalam kitab-kitab inilah terhimpun jerih payah Seng Guru selama seratus tahun ini, Maka cepat saja ia menyembah mengaturkan terima kasih pula. Ketika kotak itu diambilnya dan diperiksa, Ternyata di atasnya tertulis, Bunga sakti merah putih, Bersama kota ini pergi ke puncak selatan, Di samping itu ada catatan pula sebaris huruf kecil. Siapa yang melaksanakan pesanku ini adalah muridku sesudah aku meninggal, Maka boleh bertanya pada Sin Leong Chu dan mintakan Kun Keng Kiam Hoat milikku padanya Dan Sin Leong Chu harus mewakilkan Seng Guru memberi pelajaran. Tanda petik. Toh Yit Heng. Setelah membaca itu, Tahulah Bwe Hang itulah barang peninggalan Toh Yit Heng yang meminta orang yang mendapatkan kedua bunga sakti merah putih itu sambil membawa kotak itu pergi menemui Pek Hoat Moli di puncak selatan. Pikirnya, Kota ini aku tak bisa membawanya, Melainkan harus dilakukan Tiohwa Chiaw. Dan selagi ia hendak menyuruh Ngo Seng pergi mengundang pemuda itu, Ketika ia menoleh dilihatnya Hwa, Chiaw dan Tiong Bing sudah berada di luar kamar dan sedang berlutut menyembah. Lekas Bwe Hang membalas hormat menurut adat. Loh Sian Su berusia lebih seabad, Kini wafat dengan tenang memenuhi panggilan Buddha, Hendaklah Leng Tai Hiap jangan terlalu bersedih, Demikian Wan Lian coba menghibur. Lalu Bwe Hang pun berhenti menangis dan bersama Ngo Seng membereskan jenazah guru mereka, Siang hari itu juga di puncak teratas Tian San mereka membangun kuburan Hwi Bing. Siang Su. Setelah urusan selesai, Bwe Hang menyerahkan kotak terbungkus sulam itu pada Hwa Chiaw dan berkata padanya, Dan ini adalah urusanmu sekarang, Kota ini dan kedua bunga sakti itu kaserakan pada Pek Hoat Moli, Lalu bisa meminta kembali lancu dari Hua Angkin. Setelah semua itu beres, Tatkala itu bila kau suka belajar ilmu silat Butong Pei, Maka boleh kau pergi mencari Sin Leong Chu sesuai pesan Toh Rit Hang itu. Ada pesan gurunya itu, Tak nanti Sin Leong Chu berani menolakmu. Harapanku asal bisa bertemu kembali dengan lancu sudah cukup, Sedikitpun aku tidak pingin segala kepandayan Sin Leong Chu itu, Sahut Hua Chiaw. Ah, ya, tidak jelek juga belajar sedikit tipu aneh itu, Godawan Lian tertawa. Tiba-tiba Bwe Hang tergerak juga pikirannya kitab itu adalah pusaka Butong Pei dan Xiao Lim Pei, Bukannya tiada alasan bila Sin Leong Chu mendapatkannya kembali, Cuma tidak patut kalau ia mesti mengakali Hon Cipang dengan tipu musliat, Kelak kalau bertemu lagi biar ku balaskan bagi Hon Toh Ako, Demikian ia membatin. Dan setelah tiga hari Bwe Hang menjaga makam gurunya menurut kewajiban sebagai murid, Ia pun melatihnya sekali lagi ilmu pukulan dan rahasia ilmu pedang yang ditinggalkan Hui Bing itu. Esok hari keempat ia pun minta diri pada Ngo Seng untuk berangkat. Tabiat Pek Hoat Moli sangat aneh, hendaklah kalian hati-hati, pesan Ngo Seng. Lalu ia pun menceritakan bahwa Hui Angkin tidak tinggal bersama dengan gurunya, Melainkan tinggal di puncak Tian Chu Hang di samping bawah puncak selaran tertinggi itu. Sebelum menemui Pek Hoat Moli bisa menemui Hui Angkin lebih dulu dan bisa juga langsung naik ke puncak selaran tertinggi itu tanpa melalui Tian Chu Hang tempat kediaman Hui Angkin. Bwe Hang mengaturkan terima kasih atas petunjuk Ngo Seng itu, lalu rombongan mereka berempat berangkat ke arah selatan. Jarak antara puncak Tian San Utara dan Selatan ada ribuan li, sepanjang jalan dikelilingi Rimba Lebat dan sungai Es Malang melintang, perubahan Hawap pun sangat berlainan, di suatu tempat bisa sangat panas, tapi pada tempat lain lantas berubah menjadi dingin luar biasa. Dan setelah tujuh sampai delapan hari mereka tempuh, tibalah mereka di suatu lereng gunung yang penuh tertimbun salju, sungai Es terdapat di sana-sini menyusur di antara lembah pegunungan salju sambil berkelip bagai bintang menyorotkan sinarnya keempat penjuru. Nah, itulah Tian Chu Hang yang kita tuju, Hui Angkin dan Ia Lan Chu tinggal di situ, kata Bwe Hang sambil menunjuk pada suatu puncak gunung sebelah timur. Marilah kita mendaki Tian Chu Hang dulu ajak Hua Chiao. Bwe Hang sedang berpikir dan belum menjawab, Kui Tiong. Bing sudah lantas menyahut, betul itu, mari kita mencari En Chi Lan Chu dulu, kemudian baru mengantarkan bunga pada Pek Hoat Moli, bukankah sama saja? Dan karena kasihan pada hati rindu Hua Chiao yang sudah merana sekian lamanya, maka dengan ikhlas Bwe Hang menerimanya. Puncak Tian Chu Hang itu lebih rendah daripada puncak selaran tertinggi Tian San, walaupun begitu rimbal lebat yang tumbuh di situ sudah merupakan tempat yang tak pernah diinjak manusia. Dan setelah berusaha tiga sampai empat hari, aldirnya barulah mereka berempat bisa mendaki sampai di atas, di atas sana kadang terlihat elang buas terbang rendah dan kambing salju berlari bagai berlomba lari, tapi semua hewan ini tidak menjadi takut melihat manusia. Halia, mungkin melihat kita, mereka pun merasa sangat heran dan tertarik, ujar Wan Lian tertawa. Ketika mereka sampai puncak, tahu-tahu mereka dihadang oleh tembok es yang tingginya berpuluh tombak bagai bangunan raksasa di Tibet yang terang dan mengkilap. Dan ketika mereka terpesona oleh pemandangan aneh itu, mendadak terdengar suara tindakan orang yang berkumandang. Dari tempat dekat tak 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 teh. Waktu Tiong Bing dan kawan-kawan memeriksa sekitarnya, tiada sesuatu tanda yang didapatkan, ketika mereka melangkah maju lagi, kembali suara tindakan itu berbunyi pula. Sudahlah, kalian tak perlu mencari lagi, mana ada orangnya ujar Bwe Hang tertawa. Belum lenyap suara perkataannya suara lak tak 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 tadi bergema lagi, bahkan kedengarannya seperti timbul di samping mereka saja dan sangat keras bunyinya. Tentu saja mereka sangat heran, lebih-lebih kui Tiong Bing. Yang mementang match lebar-lebar penuh curiga. Menurut kalian, suara itu datangnya dari mana? Tanya. Bwe Hang? Ya aneh, kenapa suara itu justru seperti timbul dari bawah batu di mana KHA Injak ini ujar Wanlian heran. Ketika Tiong Bing mencoba menempelkan telinga ke selah batu, ia mendengar suara air menggerujuk di bawah berdetik-detik dan berdentum bagai musik saja, di antara suara itu kadang tersalang seling pula suara tak 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 tadi. Waktu mula-mula aku datang ke sini, aku pun dibikin curiga oleh suara ini, belakangan B, aku tahu bahwa di pegunungan Tian San ini ada banyak gunung es raksasa. Akibat gempa bumi, gunung yang lebih tinggi telah runtuh menumpai gunung es di depannya. Dan karena gunung es itu lambat laun melumer, batu-batu cadas di bawahnya setiap hari pun berlubang makin besar, dan dari lubang itulah ereng alir sungai es hingga menimbulkan suara yang mirip tindakan orang berjalan. Oh, kiranya begitu, sungguh aku hampir mati terkejut tadi, ujar Wanlian tertawa. Terutama kami yang datang dari daerah Kang Lam, salju saja jarang melihat, mana bisa menduga lagi bahwa di bawah gunung sebesar ini masih terpendam pula gunung es purbakala. Ya, makanya kau harus hati-hati, di bawah kita berpijak sekarang justru adalah gunung es raksasa, asal batu cadas di bawah sedikit menggeliat, maka jangan harap lagi kita bisa pulang hidup-hidup, kata B.W.E. Hang tertawa. Namun begitu, hanya Tioh Wachiau saja seorang yang masih terus mendengarkan dengan terkesima. Tidak, aku tak percaya kenapa bukan suara orang katanya tiba-tiba. Habis itu sekali ia menutul kaki, bagai anak panah terlepas dari busurnya cepat sekali ia lari ke depan, dan setelah membelok di suatu tebing, pemuda ini lantas mendaki suatu puncak seorang diri terus menghilang ke dalam rimba. Ia menjadi gendeng saking rindunya biarkan dia pergi melihatnya sendiri, kata B.W.E. Hang geli. Sungguh pun demikian, tidak urung ia pun memimpin yang lain dan mengintil Wachiau dari belakang. Dan sekali ini ternyata jitu juga sangkaan Wachiau. Di atas sana memang benar terdapat suara tindakan orang. Waktu ia mendaki sampai di atas, tiba-tiba dalam rimba itu berkumandang suara nyanyian orang yang nyaring merdu dan dikenalnya sebagai lagu rakyat yang sedang populer di sekitar Pak Hia, waktu ia lancu tinggal di rumah Chiok Chin Hui juga pernah mempelajarinya dan Wachiau sendiri pun pernah mendengar gadis itu menyanyikannya. Kini demi mendengar suara nyanyian itu, bagai menemukan mestika saja segera Wachiau berteriak, lancu, lancu. Cepat sekali dilihatnya dalam rimba berkelebat bayangan orang, lekas Wachiau memburu maju, masih dapat dilihatnya seorang gadis sedang berlari menghindarinya sambil menyelingap ke sana dan mengumpet ke sini. Lancu, lancu. Janganlah kau begitu tega teriak Wachiau pula dengan perasaan cemas. Tak terduga, dari belakang sebatang pohon di samping sana tiba-tiba muncul seorang terus mendam peratnya anak muda, tempat apakah ini, tak boleh kau gembar-gembor sesukamu. Orang itu berwajah cantik molek, sebaliknya rambutnya sudah ubanan semua. Mengenali orang, kembali Wachiau berseru lagi, Hui Angkin, kau melarangku menemuinya maka lebih baik kau bunuh aku saja. Habis berkata sekuat tenaga Wachiau melompat maju pula hendak menyusul Ie Lancu, namun mendadak seluruh tubuhnya terasa lemas kesemutan terus roboh tak berkutik. Dalam pada itu tubuh Hui Angkin telah melesat juga dan sekejap saja lantas menghilang. Sedang suara nyanyian si gadis. Tadi masih mengema di angkasa hutan belantara pelbakala itu. Tak lama kemudian Leng Bwe Hang dan kawan-kawan menyusul tiba, tentu saja ia kaget dan lekas memunahkan hiatu atau jalan darah Wachiau yang tertotok tadi. Aku telah melihat dia, tapi Hui Angkin melarangku mendekati dan bicara padanya, kata Wachiau pula dengan lemas. Setelah Bwe Hang bertanya jelas apa yang sudah terjadi, dengan menghelana pasia pun berkata, Ya, di mana ada kesungguhan, emas pun terbelah karenanya. Kau bisa mendengar apa yang kami tak bisa dengar, pasti juga kau bisa lakukan apa yang kami tak bisa lakukan. Kami tak bisa menggerakkan pikiran Hui Angkin, kau pasti bisa. Dan setelah mereka menyusul rimba itu, akhirnya terlihat ada sebuah rumah batu, segera Leng Bwe Hang maju mengetok pintu sambil berteriak, Wampu Leng Bwe Hang mohon bertemu akan tetapi sampai lama sekali pintu masih belum dibuka. Kiranya hari itu sesudah mati-matian Hui Angkin nerangsek mundur Chow Chiaulem dan berhasil menggondol pergi Ie Lan Chu, ia membawa gadis ini kembali ke Tian Chu Hang dan merawat lukanya penuh teliti. Selama dipenjarakan beberapa bulan, baik rohani maupun jasmaniah Lan Chu sudah tersiksa tak terkatakan, tapi Hui Angkin merawatnya bagai kasih sayang seorang ibu, maka tak lama kemudian lukanya dapat disembuhkan semuanya. Suatu malam Hui Angkin memberitahukan Lan Chu bahwa ibunya, Ong Hui, sudah meninggal. Mendengar berita buruk itu, seketika Lan Chu terkesima pucat tak bisa bersuara, luka batinnya yang baru sembuh kembali kambuh pula. Tapi Hui Angkin merangkulnya erat-erat dengan air mati berlinang. O, Lan Chu, dahulu aku sangat membenci ibumu, tapi kali ini waktu dekat ajalnya, barulah aku insyaf dahulu aku telah salah membenci padanya, demikian kata Hui Angkin menangis sedih. Sesungguhnya ibumu adalah seorang wanita berhati baik, dendam kami selama ini pada sebelum ajalnya telah terhapus dalam sekejap metu dan kami telah menjadi kakak beradik, dan dengan sendirinya puterinya adalah puteriku juga. Terharu sekali ia lancu oleh penuturan itu, ia pun jatuh ke dalam pelukan Hui Angkin dan memanggilnya pelahan, O, Ibu, bila kau tak menolak, biarlah aku lantas menjadi anakmu. Mendengar panggilan ibu itu, seketika Hui Angkin merasakan seakan ada semacam hawa hangat mengalir masuk ke lubuk hatinya, lancu di peluhnya lebih kencang. Lancu, bisiknya di telinga si gadis. Aku dan mendiang ayahmu dahulu adalah sahabat sangat karib, apakah kau mengetahui? Eh, 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 em, bila begitu, melihatmu aku pun seperti melihat ayah bundaku sahut lancu lirih. Terharu bercampur pedih pula hati Hui Angkin, tiba-tiba kenangan masa mudanya bagai ular berbisa menggigit lubuk hatinya. 20 tahun yang lampau ya adalah Bengcu atau ketua serikat suku bangsa di daerah Sinti yang selatan dan memimpin suku bangsanya melawan penjajahan pasukan Boanjing. Rakyat Gembala bahkan menggubah sebuah lagu yang menyanyikan dirinya, antara lain beberapa kalimat berbunyi, pahlawan kita Hamaya, nama Hui Angkin Asiwi, namanya tersohor di padang rumput. Akan tetapi pahlawan wanita yang terpuja di padang rumput ini berulang-ulang harus menderita siksaan batin, ia sangat cocok dengan N.J.O. Huncong, sebenarnya mereka bisa menjadi kekasih yang sangat sesuai. Siapa aduga pada suatu pertempuran besar di mana mereka terpencar, ketika saling bertemu lagi, tatkala itu N.J.O. Huncong sudah mengikat janji dengan nilan Minghui dan susah dipisahkan lagi. Kekasih pertama Hui Angkin sendiri adalah seorang seniman, tapi karena kekasih itu bersekongkol dengan musuh, Hui Angkin dengan tangannya sendiri telah membunuhnya. Setelah bertemu N.J.O. Huncong, ia pun mencintainya dengan sepenuh jiwa raganya, siapa tahu Huncong justru sudah mencintai putri panglima musuh. Tapi Huncong sama sekali lain daripada si seniman kekasih pertamanya itu, ia tak bisa membunuhnya, juga tak tahan tak mencintainya. Belakangan dia mendengar nilan Minghui menikah dengan Tutok, segera ia pun pergi mencari N.J.O. Huncong lagi, tapi berita kematian pemuda itu lantas diterimanya juga, dan karena semua siksaan itulah, dalam semalam saja telah membuat rambutnya menjadi ubanan F. Dan setelah suku bangsa di Sinki yang selatan gagal melawan pasukan Bo Anjing, lalui Angkin tirakat di atas Tian Chu Hang selama 20 tahun, dalam masa yang sunyi dan hampa ini, kenangan terhadap N.J.O. Huncong pun semakin mendalam, asal sesuatu benda bekas milik Huncong, pasti akan menimbulkan perasaannya yang mendalam. Kini apalagi sudah mendapatkan Putri N.J.O. Huncong, tentu saja ia tidak mau kehilangan dia lagi. Maka ia menceritakan pada I.L. Ancu tentang hikaya tayahnya, menceritakan kisah perjuangan mereka berdua di masa mudanya yang berjajar melawan musuh, ia pun menceritakan betapa rasa pedih hatinya dan betapa sunyi jiwanya. Oh, anakku, makanya aku tak mau kehilanganmu lagi, maukah kau berjanji akan mendampingiku untuk selamanya siapapun yang memanggilmu takkan kau meninggalkan aku demikian katanya terharu pada akhirnya. I.L. Ancu habis terbebas dari malapetaka, hatinya waktu itu hampa belaka, meski bayangan T.Y.O. Hwaciao pernah juga terlintas dalam pikirannya, tapi menghadapi air matuh Hwi Angkin yang berkilauan, bayangan itu cepat juga lantas lenyap, ia tak tahan lagi, merat sekali ia memeluk Hwi Angkin. Ya ibu, aku berjanji selamanya takkan meninggalkanmu ratapknya terharu. Di lain pihak sudah tentu Hwaciao tidak tahu Hwi Angkin telah dapat mengatasi jiwa I.L. Ancu dengan perasaan, ia sedang mengikuti Leng B.W. Ehang menggedor pintu di luar. Dan karena sudah lama pintu masih belum dibuka, saking tak sabarnya ia pun menjadi gusar. Apakah maksud Hwi Angkin sebenarnya kenapa begini tak tahu aturan? Kalau pintu tak dibuka, segera juga aku mendobraknya masuk omalnya sengit. Tapi baru saja selesai ia berkata mendadak pintu telah dibuka, tahu-tahu Hwi Angkin sudah muncul. Apa kau bilang tanyanya dingin? Kami sengaja datang mengunjungi Ciam Pual, sahut B.W. Ehang cepat. Hektometer, mana berani aku dikunjungi orang, rasanya orang yang hendak kalian kunjungi bukanlah aku kata Hwi Angkin tengjengek. Ya, jika kau sudah tahu, kenapa melarang N.C. lancu keluar satu kaki selationgbing asran. Karena itu, lekas wanlian menarik pemuda itu. Siapa dia? Kenapa tak kenal aturan tanya Hwi Angkin pada Leng B.W. Ehang dengan angku? Dan selagi Kwi Tiong Bing hendak menjawab, wanlian keburu mencegahnya. Hubungan N.C. lancu dengan kami laksana saudara kandung, dari jauh kami datang kemari, tiada lain hanya mohon Ciam Pua memperkenankan kami menemuinya. Ujar wanlian kemudian dengan lemah lembut. Tapi Hwi Angkin tidak menggubris kata-kata wanlian itu, sebaliknya ia berpaling ke arah Leng B.W. Ehang dan berkata padanya, kau masih ingat tidak apa yang pernah kau janjikan? B.W. Ehang menjadi bingung oleh pertanyaan orang. Aku pernah janji apa tanyanya kemudian. Bukankah kita sudah berjanji baik-baik ketika di Kota Raja, bahwa bila aku berhasil menolong keluar lancu, kau tak boleh mengurusnya lagi, pernah kau berjanji tidak tanya Hwi Angkin pula? Ad Govern elik Perkel Perlah Premier Perlahatan Perlahatan